Di padang rumput yang luas, angin menderu-deru seperti harimau yang mengaum di langit. Raungan ini mendominasi, menyedihkan, dan memekatkan telinga. Di dunia ini, ia dipenuhi dengan aura yang sunyi. Tidak diketahui berapa tahun telah berlalu, namun sebidang tanah ini sepertinya telah berakhir. Tidak ada yang tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi setiap bagian dari padang rumput ini ditutupi jejak sejarah yang berbintik-bintik. Sesampainya di padang rumput, Wang Chen segera melihat Zan Gang yang pertama memasuki padang rumput, serta pria dari keluarga Bai, wanita dari keluarga Zhu, dan wanita dari keluarga Sui. Beberapa dari mereka selangkah lebih maju dari mereka dan tiba di tempat ini. Hah! Melihat Wang Chen muncul dan berdiri di depan, Zan Gang mendengus dingin, dan ekspresinya menjadi galak. Dan Wang Yan, yang muncul di samping Wang Chen, menghadapi tatapan tajam Zan Gang, tapi dia tidak takut sama sekali. Dia maju dan melepaskan auranya, siap bertarung. Gemuruh! Namun, sebelum mereka mencapai jalan buntu, suara gemuruh datang dari padang rumput di kejauhan. Asap tebal mengepul, tanah berguncang, dan debu memenuhi langit. Suara itu datang dari jauh, dan dengan cepat mendekat ke arah ini. Mendengar suara ini, Wang Chen dan yang lainnya buru-buru melihat ke arah itu. Di langit yang jauh, pada saat ini, bayangan hitam bergegas ke arah ini. Tidak bagus, sekawanan badak. Setelah melihat bayangan hitam ini dengan jelas, wanita dari keluarga Sui di depan berseru. Kawanan badak. Mendengar kata-kata wanita dari keluarga Sui, semua orang mengerutkan kening. Ini adalah badak putih yang sangat biasa. Kekuatan mereka setara dengan kekuatan raja peringkat satu. Dan badak putih ini dikenal karena fisik dan kekuatannya yang kuat. Meski kekuatan mereka hanya setingkat raja peringkat satu. Tetapi jika raja peringkat satu bertemu dengan badak putih ini, mereka pada dasarnya akan dikalahkan. Karena kekuatan badak putih ini sebanding dengan raja peringkat tiga. Lebih penting lagi, pertahanan badak putih ini sulit ditembus oleh raja peringkat satu biasa. Oleh karena itu, jika seseorang bukan raja peringkat tiga, atau bahkan seorang seniman bela diri di atas raja peringkat tiga, mereka tidak akan berani gegabuh melawan badak putih ini. Tapi, jadi kenapa, bagi Wang Chen saat ini dan yang lainnya, binatang iblis tingkat ini adalah eksistensi yang tidak dapat menahan satu pukulan pun. Namun, pada saat ini, kemunculan Baishi menyebabkan ekspresi Wang Chen dan yang lainnya berubah drastis. Itu bukan karena hal lain, tapi karena jumlah badak putih terlalu banyak, terlalu menakutkan. Dilihat dari jauh, badak putih ini membentuk bayangan hitam. Jumlah mereka seperti pasukan yang luar biasa dengan ribuan kuda dan kuda. Bahkan semut pun bisa menggigit gajah sampai mati, apalagi banyak badak putih. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditolak oleh orang biasa. Wang Chen dan yang lainnya tidak akan mampu menahan serangan badak putih ini. Dia tidak menyangka akan menghadapi situasi berbahaya seperti itu begitu dia memasuki medan pertempuran Tiger Roar. Gemuruh. Langkah kaki itu terdengar seperti guntur. Saat kawanan badak putih mendekat, seluruh tanah mulai berguncang. Mengaum. Teriakan yang terus-menerus itu seperti raungan yang memekakkan telinga. Dalam sekejap mata, kawanan badak putih hanya berjarak seribu meter dari Wang Chen dan yang lainnya. Sepertinya kita harus bekerja sama. Pria dari keluarga Bai mengerutkan kening saat dia melihat kawanan badak putih. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Chen, Wang Yan, dan Zanggang. Jelas mereka pasti akan mati jika menghadapi kawanan badak putih ini sendirian. Dalam keadaan seperti itu, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah bekerja sama. Kita harus bekerja sama. Kalau tidak, kita tidak akan mampu menembus lapisan belenggu ini. Ada sembilan level di Tiger Roar Battlefield, dan setiap level dipenuhi dengan bahaya yang tak ada habisnya. Tidak mungkin berjalan sampai akhir sendirian. Wanita dari keluarga Zhu juga melihat ke arah Wang Chen dan yang lainnya dan berkata. Medan perang Tiger Roar dikenal sebagai sembilan tingkat neraka. Setiap level dipenuhi dengan bahaya. Semakin dalam mereka pergi, akan semakin berbahaya. Kali ini, tujuan Wang Chen dan yang lainnya jelas untuk memasuki sembilan tingkat atau bahkan melewatinya untuk memasuki inti alam rahasia keluarga Bai. Saat ini, mereka baru berada di level pertama. Bahkan level pertama pun sangat sulit bagi mereka, apalagi level selanjutnya. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan, mereka jelas harus bekerja sama. Namun, masalahnya sekarang adalah hubungan antara Zhang Gang, Wang Chen, dan Wang Yan. Bisakah mereka bekerja sama dengan mudah? Untuk sesaat, mata semua orang tertuju pada orang-orang ini. Jika Wang Chen dan Wang Yan tidak bersedia bekerja sama dengan Zhang Gang, maka Yosin Yan pasti akan berdiri di pihak Wang Chen. Jika demikian, berapa banyak orang yang dapat bekerja sama? Hanya pria dari keluarga Bai, wanita dari keluarga Zhu, dan wanita dari keluarga Sui yang tersisa. Bagaimana mereka bertiga bisa menahan serangan kawanan badak putih jika bekerja sama? Mendengar hal ini, beberapa dari mereka mengerutkan kening. Hah! Merasakan sorot mata pria dari keluarga Bai dan wanita dari keluarga Zhu, mendengar kata-kata mereka, dan melihat gerombolan badak putih di depan mereka, Zhang Gang mendengus dingin. Ekspresinya sedikit berubah sebelum dia perlahan menarik kembali ekspresi dingin dan keinginan kuatnya untuk bertarung dan berdiri di samping pria dari keluarga Bai. Rupanya, dalam menghadapi kawanan badak putih, ia kembali memilih menyerah dan bekerja sama. Zhang Gang sudah dalam kondisi seperti itu, bagaimana mungkin Wang Chen masih terus bertarung? Lagi pula, dalam perjalanan ke alam rahasia keluarga Bai ini, ambisi Wang Chen lebih besar daripada ambisi mereka. Wang Chen ingin mencapai lebih banyak. Dia tidak boleh terjebak di level pertama, dan dia tidak boleh kehilangan nyawanya di sini. Oleh karena itu, setelah Zhang Gang memilih menyerah, dia tidak punya alasan untuk terus berjuang. Kita bisa bekerja sama. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia memandang pria dari keluarga Bai dan berkata dengan suara rendah. Tentunya, untuk menerobos serangan kawanan badak putih dan memasuki Tiger Roar Battlefield, mereka harus bekerja sama. Ini adalah satu-satunya pilihan, dan Wang Chen tentu saja tidak bisa menolak. Mendengar perkataan Wang Chen, pria dari keluarga Bai dan wanita dari keluarga Zhu menghela nafas panjang dan tertawa. Haha, baiklah, kalau begitu ayo kita bunuh diri bersama-sama. Dengan kekuatan gabungan mereka, tidak sulit untuk menerobos serangan kawanan badak putih. Lalu, dia berpikir sejenak. Pria dari keluarga Bai menyipitkan matanya dan memandangi kawanan badak putih di depannya. Pintu masuk ke tingkat kedua harus mengarah ke arah kawanan badak putih ini menyerbu. Kita harus menerobos serangan kawanan badak putih. Hanya dengan begitu kita dapat mencapai tempat itu. Saat ini, kami memiliki total tujuh orang, cukup untuk membentuk formasi berbentuk kerucut. Di depan, harus ada seseorang dengan kekuatan yang kuat dan kekuatan tempur yang mendominasi untuk menyerang. Dia bertanggung jawab untuk membuka jalan. Pada saat yang sama, ia harus berkoordinasi dengan dua sayap. Dua orang di setiap sayap, membentuk dua sayap. Dua lapisan pertahanan. Serangan dua lapis. Bertanggung jawab untuk membersihkan sisa-sisa dan membantu orang di depan membuka jalan. Dua orang yang tersisa, satu akan berada di belakang, dan yang lainnya akan bertanggung jawab untuk menghilangkan bahaya kapan saja. Orang ini juga harus sangat kuat. Ia harus mampu menghadapi bahaya apapun yang mungkin muncul kapan saja. Hanya dalam keadaan seperti itu, dengan koordinasi depan dan belakang, kita dapat menerobos serangan kawanan badak putih ini. Melihat Wang Chen dan yang lainnya, pria dari keluarga Bai berkata dengan suara rendah. Dengan tujuh orang, formasi paling efektif yang bisa mereka bentuk jelas merupakan formasi yang dia bicarakan. Mendengar perkataan pria dari keluarga Bai, semua orang mengangguk sedikit dan tidak keberatan. Saat ini, mereka hanya bisa seperti pisau tajam, menusuk jantung kawanan badak putih dan menyerang habis-habisan. Formasi berbentuk kerucut jelas paling cocok untuk gaya bertarung saat ini. Dalam sekejap, mata semua orang tanpa sadar menatap ke arah Yosin Yan. Tampaknya di antara semua orang yang hadir, kekuatan Yosin Yan memang pantas menjadi yang terkuat. Apakah dia bertugas membuka jalan dengan pisau tajam? Atau apakah dia bertugas mengubah situasi kapan saja? Saya akan bertanggung jawab untuk merespons. Merasakan tatapan wanita dari keluarga Zu, Yosin Yan melirik kawanan badak putih dan berkata, anggota keluarga Zu telah memadatkan api Rosevins, jadi cocok untuk membuka jalan. Dengan api Rosevins, mereka akan mampu mengeluarkan kekuatan mematikan yang paling besar. Kata-kata Yosin Yan menyebabkan ekspresi wanita dari keluarga Zu sedikit berubah. Arti kalimat ini sudah jelas. Dia ingin wanita dari keluarga Zu membuka jalan. Adapun keluarga Bai dan keluarga San, kekuatan tempur mereka tampaknya sangat kuat. Anda dapat bertanggung jawab atas sayap pertama yang menyerang dan mendukung Zu Yan. Ketika api Rosevins menyala, kamu akan bertugas membersihkan jalan dan pada saat yang sama, melindungi Zu Yan dari serangan binatang iblis. Saat ini, Anda harus berada di depan. Sedangkan untuk saudara Chen dan saudara Yan, Anda akan membentuk sayap kedua dan bertugas membunuh orang-orang di sekitarnya. Orang-orang dari keluarga Sui akan berada di belakang. Kalau tidak salah, tubuh spiritual air mewarisi kemampuan penyembuhan khusus bukan. Di dalam tim, cedera semua orang akan bergantung pada Anda. Kemampuan penyembuhan keluarga Sui seharusnya sangat membantu kita. Setelah itu, Yosin Yan melihat ke semua orang dan berkata, Jelas sekali, kata-katanya telah membantu semua orang mengatur apa yang perlu mereka lakukan. Aku baik-baik saja dengan itu. Ekspresi Zan Gang menjadi rumit saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Meskipun dia tidak puas dan membenci hubungan antara Yosin Yan dan Wang Chen. Namun, Zan Gang hanya membenci Wang Chen. Adapun Yosin Yan, dia tidak merasakan kebencian atau ketidakpuasan apapun. Aku juga baik-baik saja, pria dari keluarga Bai tersenyum pahit. Awalnya, menurut rencananya, karena Yosin Yan adalah yang terkuat, Yosin Yan harus menjadi garda depan. Namun, hal itu jelas tidak mungkin dilakukan sekarang. Niat Yosin Yan sudah jelas. Dia tidak akan menjadi garda depan. Paling-paling dialah yang akan beradaptasi dengan situasi ini. Namun, sarannya tidak buruk. Keluarga Zhu dan api keluarga Zhu sangat kuat. Serangan mereka sangat mendominasi. Jika mereka menjadi garda depan, mereka tidak akan lebih lemah dari Yosin Yan. Apalagi saat lawannya tidak terlalu kuat, tapi dalam situasi di mana jumlah mereka banyak. Keluarga Zhu sepertinya lebih cocok menjadi garda depan. Aku juga baik-baik saja dengan itu. Saya juga. Setelah Zhang Gang dan pria dari keluarga Bai mengutarakan pendapat mereka, Wang Chen dan yang lainnya juga setuju. Jelas sekali, semua orang setuju dengan pengaturan Yosin Yan. Pada saat itu, perhatian semua orang terfokus pada Zhu Yan dari keluarga Zhu. 962 Merasakan tatapan semua orang padanya, Zhu Yan tersenyum pahit. Bolehkah aku tidak setuju? Tidak, pria dari keluarga Bai berkata dengan bercanda. Kalau begitu, itu saja. Zhu Yan memutar matanya karena kesal dan berkata dengan muram. Yosin Yan telah memberikan tugas tersulit padanya. Bagaimana dia bisa merasa nyaman? Namun, meski dia merasa tidak nyaman, apa yang bisa dia lakukan? Sekarang semua orang tidak keberatan, mungkinkah hanya dia saja yang keberatan? Selanjutnya, hak apa yang dimiliki Zhu Yan untuk menolak perkataan Yosin Yan? Kita harus tahu bahwa Yosin Yan jelas merupakan orang yang paling berkuasa di sini. Dengan kekuatan Yosin Yan, membunuhnya semudah membunuh seekor semut. Apakah dia berani menolak Yosin Yan dan berselisih dengan Yosin Yan? Jelas sekali itu tidak mungkin. Dia tidak punya hak itu, jadi dia hanya bisa menerimanya. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati, dan yang kuatlah yang mengambil keputusan. Oleh karena itu, dalam keadaan seperti itu, dia sepertinya tidak punya pilihan lain selain setuju. Terlebih lagi, api Rosevins miliknya tampaknya yang paling efektif dalam situasi seperti itu. Mengikuti persetujuan Zhu Yan, semua orang segera mencapai kesepakatan. Zhu Yan memimpin, diikuti oleh pria dari keluarga Bai dan Zhang Gang, diikuti oleh Wang Chen dan Yan Chen. Terakhir, wanita dari keluarga Sui. Adapun Yosin Yan, dia berjalan di tengah celah, siap bereaksi kapan saja. Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh terdengar, dan seluruh tanah bergetar hebat. Di depan Wang Chen dan yang lainnya, ada puluhan ribu badak putih. Hampir sepuluh ribu badak putih berlari bersama, seberapa spektakuler dan kuat pemandangannya. Auman-auman-auman. Raungan badak putih mengguncang langit. Dalam sekejap, bisa dikatakan sangat kuat. Debu beterbangan dan bergulung, seperti gelombang kuning, menelan segalanya. Langit dan bumi berubah warna. Setiap badak putih berukuran sebesar gunung kecil, dan mereka sangat kuat. Bahkan seorang Marsial Saga harus mundur ketika menghadapi pasukan yang berjumlah hampir sepuluh ribu badak putih. Bukan. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak yang harus dia bayarkan untuk mengukir jalan darah. Pada saat ini, Wang Chen dan yang lainnya terlihat sangat serius. Membunuh. Akhirnya, ketika badak putih berada kurang dari seratus meter dari mereka, Zhu Yan, yang berdiri paling depan, mendengus dengan dingin. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar dan dia menyerang kawanan badak putih. Membunuh. Setelah melihat Zhu Yan bergegas keluar, pria dari keluarga Bai buru-buru berteriak. Dengan teriakan ringan, kerumunan itu mengikuti Zhu Yan. Api mengamuk membakar surga. Akhirnya Zhu Yan berinisiatif menyerang badak tersebut. Dengan raungan yang keras, dua cambuk api yang panjangnya ratusan kaki tiba-tiba mengembun di telapak tangannya. Setiap cambuk yang menyala-nyala setebal lengan pria dewasa. Naga api itu bangkit dan menari-nari di udara. Itu sangat anggun dan mempesona. Itu sangat indah. Pada saat ini, naga api itu berputar di udara seolah-olah ia memiliki kesadarannya sendiri. Api mengamuk yang membakar langit adalah dua naga api. Ini adalah kemampuan yang diperoleh anggota keluarga Zhu setelah mewarisi garis keturunan Rosevins. Itu adalah keterampilan bela diri garis darah. Itu hampir sama dengan langkah peledak Wang Chen dan kegilaan memerangi dunia. Ini adalah keterampilan bela diri garis darah. Namun, jelas bahwa kemurnian garis darah Zhu Yan belum mencapai tingkat sempurna. Oleh karena itu, naga api yang dia kental hanya setebal lengan. Kalau tidak, setelah kemurnian garis darahnya mencapai tingkat sempurna, dia pasti bisa memadatkan naga api setebal paha orang dewasa. Sayangnya, meski begitu, Raging Flames Burning Heaven miliknya tidak bisa dibandingkan dengan milik Wang Chen. Itu benar, Wang Chen juga tahu Raging Flames Burning Heaven. Di wilayah rahasia Institut Macan Putih, bukankah dia meminjam kekuatan api mengamuk yang membakar surga untuk melewati jalur paling berbahaya dan membunuh cacing pasir yang tak terhitung jumlahnya. Faktanya, ketika dia membunuh Raja Cacing Pasir, api surga terbakar milik Rosevins telah sangat membantu. Meskipun Wang Chen tidak memiliki garis darah Rosevins, dia telah menyempurnakan Mata Rosevins. Ini adalah kekuatan dari Raging Flames Burning Heaven miliknya. Kita harus tahu bahwa Mata Rosevins adalah harta karun kehidupan yang diwarisi dari Rosevins. Seberapa kuatkah itu, dibandingkan dengan warisan garis darah keluarga Zhu, warisan itu bahkan lebih kuat. Terutama pada aspek pengendalian kebakaran. Setelah Wang Chen benar-benar bergabung dengan Mata Rosevins dan melepaskan kekuatan surga pembakaran api Rosevins hingga batasnya, di seluruh benua langit yang mendalam, Wang Chen pasti tak tertandingi. Namun, saat ini, Wang Chen hanya menyempurnakan Mata Rosevins hingga 60%. Oleh karena itu, kekuatan Flames Burning Heaven milik Rosevins telah sangat berkurang. Dia tidak sepenuhnya melepaskan kekuatan ini. Oleh karena itu, saat ini, kekuatan serangan dari Flames Burning Heaven milik Rosevins miliknya tidak lebih kuat dari milik Zhu Yan. Namun, jangkauan serangannya cukup luas. Tidak diketahui seberapa luas jangkauan serangannya dibandingkan dengan jangkauan serangan Zhu Yan. Ada hal lain, yang juga merupakan keuntungan terbesar Wang Chen. Itulah kegunaan dari Flames Burning Heaven milik Rosevins miliknya. Penggunaan Raging Flames Burning Heaven hanya menghabiskan sedikit Yuan sejati. Di bawah kendali Wang Chen, hal itu bahkan dapat membantunya mengumpulkan Yuan sejati. Ini adalah poin terkuat Wang Chen. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Wang Chen adalah orang yang paling cocok untuk menjadi garda depan. Namun, jelas dia tidak akan menggunakan kemampuan ini. Jika tidak, identitasnya pasti akan terungkap, dan keluarga Bai, Rosevins, dan keluarga Sui akan mengetahui identitasnya. Jika itu masalahnya, ketika saatnya tiba, akan ada masalah yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, hingga saat ini, Wang Chen hanya bisa mengikuti dari belakang. Wuss! Api yang berkobar menyala, dan angin menderu-deru. Saat Zhu Yan meledakkan surga pembakaran api Rosevins, lautan api langsung muncul di depan semua orang. Seberapa kuatkah lautan api ini? Saat kedua naga api itu menari, ia langsung menyapu radius lebih dari 10 meter. Seberapa kuatkah api surga yang membara dari burung Rosevins? Oleh karena itu, saat kobaran api menyala, suhu udara tiba-tiba naik. Dalam sekejap mata, semua orang bentrok dengan kawanan badak putih. Kobaran api menyerbu kawanan badak putih hingga menimbulkan keributan. Dalam sekejap, formasi badak putih rusak, dan formasinya menjadi kacau. Api tak berujung. Zhu Yan mendengus dingin saat kedua naga api itu menari. Api yang berkobar menyala. Meski pertahanan badak putih tak tertandingi, saat ini mereka masih mengalami luka berat. Api selalu menjadi pilihan terbaik saat berhadapan dengan binatang buas. Meskipun badak putih adalah binatang iblis dan mereka sangat kuat, api surga pembakaran api milik Rosevins lebih unggul. Oleh karena itu, pertarungan antara tombak dan perisai ini ditakdirkan untuk berakhir dengan kemenangan tombak. Kemanapun kobaran api lewat, badak putih langsung berubah menjadi badak api. Tubuh mereka dilalap api, dan jeritan mereka tidak ada habisnya. Adapun badak yang tersebar dibantai oleh laki-laki dari keluarga Bai, Zhang Gang, Wang Chen, dan Wang Yan. Darah berceceran, daging dan darah beterbangan kemana-mana, dan jeritan naik dan turun. Bau darah memenuhi udara, dan ada juga bau terbakar yang menyengat. Saat ini, seluruh dataran sedang bergejolak. Pada saat ini, suasananya sangat bising. Saat ini, rasanya seperti neraka di bumi. Setiap detik, nyawa seakan-akan semakin menjauh, dan setiap detik, jiwa-jiwa seakan menangis. Pembantaian sepihak telah dimulai. Dengan bantuan api pembakaran surga milik Rosevins, Wang Chen dan yang lainnya melakukan pembantaian. Di bawah formasi yang ketat, dan dengan kerja sama semua orang, mereka menakutkan tetapi tidak dalam bahaya. Kadang-kadang, ada satu atau dua binatang iblis yang menerobos formasi mereka, namun mereka langsung dibunuh oleh Yosin Yan. Tanpa ketegangan apapun, tidak peduli berapa banyak ikan yang lolos dari jaring, Yosin Yan mampu membunuh mereka dengan mudah. Keluarga Ryu, keluarga Ryu dengan garis keturunan Azure Dragon. Yosin Yan bahkan lebih menonjol di antara mereka, dan hanya sedikit orang yang tahu betapa kuatnya dia. Bahkan saat ini, dia mampu membunuh dengan mudah. Baginya, membunuh itu sangat mudah. Terlebih lagi, dari waktu ke waktu, Yosin Yan akan meluangkan waktu untuk membantu Zhu Yan memusnahkan binatang buas di depannya. Setiap ayunan, puluhan badak putih akan mati dalam sekejap. Lampu hijau menyala, sangat menyilaukan, dan aura Azure Dragon tidak ada bandingannya. Menghadapi serangan begitu banyak badak putih, Wang Chen dan yang lainnya tetap tenang dan santai. Bahkan jika ada beberapa yang secara tidak sengaja menderita luka dangkal, dengan bantuan wanita keluarga Sui, mereka dapat pulih seketika. Cahaya biru menyala, membawa energi yang sangat lembut. Energi ini dipenuhi dengan vitalitas. Ini adalah warisan fisik keluarga Sui. Air sangat lembut, anggun, dan penuh dengan vitalitas tanpa batas, memelihara seluruh dunia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kemampuan keluarga Sui dalam menyembuhkan luka mampu melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, ketika anggota keluarga Sui yang kuat mengeluarkan fisik mereka secara ekstrim, kemampuan penyembuhan mereka sangatlah menakutkan. Meski tidak mencapai tahap membangkitkan orang mati, hal itu tidak menjadi masalah. Namun selama mereka masih bernafas, mereka bisa segera pulih. Dengan kata lain, selama mereka masih hidup, mereka bisa segera pulih. Kemampuan penyembuhan mengerikan macam apa ini? Oleh karena itu, meskipun kekuatan bertarung keluarga Sui tidak dianggap terlalu kuat, mereka banyak dicari oleh berbagai keluarga besar. Jika ada keluarga pendukung yang kuat di sisinya, keluarga manapun bisa langsung menjadi sangat kuat. Meskipun keluarga Sui mempertahankan posisi netral, mereka terus-menerus dirayu oleh berbagai keluarga besar. Pada saat ini, kemampuan penyembuhan wanita keluarga Sui juga mengejutkan Wang Chen. Dengan bantuannya, semua orang menjadi lebih tidak bermoral dalam pembunuhan besar-besaran mereka. Pembantaian berlanjut saat semua orang maju perlahan. Kemana pun mereka lewat, mereka meninggalkan tanah yang sangat hangus. Tanah itu berlumuran darah segar, dan tanah itu dipenuhi darah segar dan daging cincang. Angin menderu-deru dan kobaran api membara. Lagu sedih dimainkan saat ini. Tidak peduli berapa banyak badak putih yang menyerang, Wang Chen dan yang lainnya bekerja sama dengan mulus, tidak memberikan kesempatan sama sekali kepada badak putih. Akhirnya, setelah membunuh badak putih dalam jumlah yang tidak diketahui jumlahnya, mereka membunuh untuk keluar dari pengepungan dan sampai di belakang badak putih, menerobos blokade mereka. Sedangkan untuk badak putih, harga yang harus mereka bayar hampir seribu nyawa. Darah segar mewarnai seluruh negeri menjadi merah. Daging dan darah menutupi tanah. Saat ini, dataran telah berubah menjadi neraka Shuro. Di tengah pembantaian yang mengerikan, ketika Wang Chen dan yang lainnya menerobos blokade, badak putih sepertinya menyadari bahwa mereka dalam bahaya besar. Mereka mengepung bagian belakang Wang Chen dan yang lainnya, berputar-putar dan mengaum dengan gelisah. Namun, mereka tidak mengejarnya lagi. Huf-huf-huf, melihat badak putih tidak menyerang lagi, Wang Chen dan yang lainnya menghela nafas lega. Pertarungan yang menggetarkan jiwa ini menyebabkan semua orang saling memandang dengan cemas saat mereka menghela nafas dengan emosi. Kerapuhan hidup terlihat jelas pada saat ini. Pintu masuknya ada di depan. Ayo cepat! Setelah mengatur nafas, pria dari keluarga Bai mengingatkan semua orang. Ayo pergi! Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, pria dari keluarga Bai melintas dan memimpin dalam bergerak maju. 963 Setelah melewati gerombolan badak putih, Wang Chen dan yang lainnya akhirnya memasuki lapisan kedua negeri Auman Macan. Setelah pembantaian lapisan pertama, semua orang sedikit lelah, terutama Zhu Yan, yang terlihat sedikit pucat. Menghadapi serangan badak putih, Zhu Yan adalah orang pertama yang menanggung beban serangan tersebut. Meskipun api burung vermilion sangat ganas, ia menghabiskan banyak energi. Di tengah pertempuran, Yuan dalam tubuhnya hampir habis. Bahkan kibatin sejati yang kuat dari leluhur agung peringkat 3 hampir habis. Dia telah berkorban paling banyak dalam pertempuran ini. Dan orang yang paling diuntungkan adalah Wang Chen. Atau lebih tepatnya, Flaming Moon. Dalam pertempuran ini, Flaming Moon telah menyerap ratusan jiwa badak putih dan menelan binatang badak putih dalam jumlah yang tidak diketahui jumlahnya. Tindakan ini sangat kecil, dan tidak ada yang menyadarinya di tengah pertempuran yang kacau balau. Di tengah pertempuran yang kacau, jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa energi spiritual dalam jumlah tak terbatas telah melonjak ke dalam tubuh Wang Chen. Tidak hanya itu, ada juga inti kristal iblis dalam jumlah yang tidak diketahui yang dengan cepat diubah menjadi energi dan diintegrasikan ke dalam tubuh Wang Chen di bawah bimbingan Wang Chen. Semua energi ini diserap oleh Flaming Moon dan menjadi energi yang dipadatkan dari Flaming Moon. Dengan bantuan energi ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan energi Flaming Moon semakin kuat. Mungkin mereka tidak membutuhkan 49 hari. Dengan dampak energi seperti itu, waktu yang dibutuhkan untuk kembali dari Flaming Moon pasti akan sangat berkurang. Keuntungan semacam ini tentu saja membuat Wang Chen diam-diam bahagia. Lapisan kedua negeri Auman Harimau jauh lebih terpencil dibandingkan lapisan pertama. Semua orang terus maju. Karena mereka pernah bekerja sama sekali, tentu saja akan ada yang kedua kalinya. Di tempat berbahaya seperti itu, bahkan jika Zhang gang marah pada Wang Chen, dia hanya bisa menahannya. Kecuali dia ingin menyinggung semua orang yang hadir. Apakah dia berani melakukan itu? Tentu saja tidak. Di tempat berbahaya seperti itu, kecuali dia tidak ingin hidup lagi, atau jika dia tidak ingin masuk jauh ke dalam area inti, dia hanya bisa menahannya. Jika ingin mencapai tujuan, mereka harus bekerja sama. Dia tidak bisa mencapai tempat itu dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Adapun Wang Chen. Sekarang, hal terpenting yang harus dia lakukan adalah memasuki area inti keluarga Bai dan memasuki tempat misterius itu untuk menemukan peluangnya sendiri. Dia tidak terburu-buru menyelesaikan dendamnya pada Zhang gang. Wang Chen masih bisa membedakan beratnya masalah ini. Dalam keadaan seperti itu, pemahaman diam-diam yang halus terbentuk di antara setiap orang. Mereka berenam bekerja sama dan maju, membunuh binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya sebelum memasuki lantai tiga. Lapisan kedua dari auman harimau sepertinya tidak dalam bahaya. Meskipun beberapa binatang iblis yang kuat muncul. Namun, dengan kerjasama mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bisa menyelesaikannya. Itu hanya seekor binatang iblis tingkat menengah kepala ayam tingkat tujuh. Di antara orang-orang yang hadir, selain Wang Chen, semua orang memiliki kemampuan untuk membunuh binatang iblis tingkat menengah tingkat tujuh. Seekor binatang iblis dengan kekuatan guru agung tingkat menengah. Adapun Wang Chen. Jika dia bisa mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, bakat garis keturunannya, api rosevins, bahkan jika dia tidak bisa membunuh binatang iblis ini sendirian, dia bisa dengan mudah menghindarinya. Setelah membunuh tujuh atau delapan binatang iblis peringkat tujuh, Wang Chen mengumpulkan semua inti iblis tanpa ragu-ragu. Dia percaya bahwa inti iblis ini juga akan sangat membantu Flaming Moon. Sekarang, Wang Chen sangat ingin meningkatkan kekuatannya. Namun, jelas sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Apalagi saat dia berdiri dengan ketinggiannya saat ini. Kecuali dia memperoleh peluang besar, dia ditakdirkan untuk meningkat selangkah demi selangkah. Dalam keadaan seperti itu, jika Wang Chen ingin menggunakan waktu sesingkat mungkin untuk menjadi kuat, dia harus kembali dari Flaming Moon. Begitu dia kembali dari Flaming Moon, itu pasti akan sangat membantu Wang Chen. Dia juga membutuhkan bantuan Raja Kalajengking. Setelah kekuatan kedua binatang iblis ini pulih ke kondisi terkuatnya, bagaimana kekuatan tempur Wang Chen tidak meningkat. Oleh karena itu, dalam perjalanannya, Wang Chen tidak menyerahkan tanggung jawab mengumpulkan inti iblis ini. Hal ini membuat Zhang Gang sangat tidak puas. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Adapun pria dari keluarga Bai dan Zhu Yan dari keluarga Zhu, mereka tidak keberatan. Bagi anak-anak dari keluarga kaya seperti mereka, inti iblis dari binatang iblis peringkat tujuh sama banyaknya dengan bulu sapi. Selama mereka mau, mereka bisa mendapatkan jumlah yang mengerikan dalam waktu singkat. Karena itu, mereka tidak keberatan jika Wang Chen mengumpulkan inti iblis. Mereka tidak akan berkonflik dengan Wang Chen karena masalah sekecil itu. Hanya Zhang Gang yang melihat panen berkelanjutan Wang Chen dan merasa sangat tidak puas. Menurutnya, Wang Chen pasti ingin menggunakan inti iblis ini untuk membantunya menerobos kejajaran master hebat. Kekuatan musuh merupakan ancaman terbesar. Jadi, Zhang Gang merasa nyaman. Namun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Orang-orang dari keluarga Zhu dan keluarga Bai tidak mengatakan apapun. Keluarga Sui juga tidak mengatakan apapun. Yosin Yan jelas berada di pihak Wang Chen. Ada juga Wang Yan. Apakah berguna baginya untuk menolak sendirian? Dalam keadaan seperti itu, dia sepertinya tidak punya pilihan lain selain bergerak maju secara diam-diam. Dengan kerjasama dari kerumunan, satu hari kemudian, yang juga merupakan hari kedua sejak mereka memasuki alam rahasia keluarga Bai, Wang Chen dan yang lainnya mencapai tingkat ke-6 negeri Auman Harimau. Meskipun mereka telah mengalami banyak pertempuran selama periode ini, dengan kerjasama mereka berenam, perjalanan mereka lebih menakutkan daripada berbahaya. Saat mereka masuk lebih jauh ke negeri Auman Harimau, setiap level menjadi lebih berbahaya dan tandus. Tingkat ke-6 adalah sebidang tanah merah tandus. Setelah melalui banyak pertarungan, besar dan kecil, rombongan sampai di suatu tempat tidak jauh dari persimpangan antara lantai 6 dan 7. Bahaya Ketika mereka tiba, Yosin Yan tiba-tiba menghentikan langkahnya dan berkata kepada kerumunan dengan suara yang dalam. Semua orang menjadi waspada saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Salah satu alasan utama mengapa mereka bisa menghindari bahaya di sepanjang jalan adalah karena Yosin Yan. Ada kalanya Yosin Yan memimpin kelompok untuk menghindari bahaya sebelum hal itu terjadi. Meskipun mereka tidak tahu bagaimana Yosin Yan mendeteksi bahaya tersebut, mereka tidak berani bertindak gegabuh. Namun, mereka tak berani mencobanya gegabuh. Fakta bahwa mereka memilih untuk mendengarkan instruksi Yosin Yan membuktikan bahwa mereka telah berhasil. Meskipun mereka telah mengambil banyak jalan memutar, mereka tidak menemui banyak pertempuran berbahaya. Mereka telah menghindari sebagian besar bahaya. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mencapai tempat ini tanpa cedera? Semua orang diam-diam bersuka cita di dalam hati mereka. Selama pertarungan ini, Yosin Yan telah menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat. Binatang iblis kelas tujuh biasa tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Yosin Yan. Sedangkan untuk monster iblis tingkat tujuh tingkat lanjut, mereka telah bertemu dengan tiga di antaranya. Semuanya sebanding dengan leluhur kelas tujuh. Jika orang lain selain Yosin Yan bertemu dengan binatang iblis ini, itu akan sangat berbahaya. Bahkan jika semua orang kecuali Yosin Yan bergabung, akan sangat sulit menghadapi mereka. Paling tidak, mereka harus membayar mahal untuk bisa membunuh binatang iblis tersebut. Namun, karena Yosin Yan, mereka tidak perlu membayar mahal. Ketiga binatang iblis yang kuat ini dibunuh oleh Yosin Yan sendirian. Dengan Wang Chen dan yang lainnya menahan mereka, sangat mudah baginya untuk membunuh tiga binatang iblis. Hingga saat ini, kekuatan yang ditunjukkan Yosin Yan telah mengejutkan semua orang yang hadir. Seberapa rumitkah hati mereka? Namun, meski begitu, tidak ada yang tahu seberapa kuat Yosin Yan. Karena meskipun dia telah membunuh ketiga binatang iblis ini, kekuatan yang ditunjukkan Yosin Yan hanyalah milik leluhur kelas enam atau tujuh. Jelas sekali dia menahan diri. Mungkinkah itu leluhur kelas delapan? Atau leluhur kelas sembilan yang menakutkan? Tidak ada yang berani memastikan. Kekuatan semacam ini sudah cukup untuk mereka hormati. Memikirkan kekuatan Yosin Yan yang kuat, semua orang hanya bisa yakin. Jadi, pada saat ini, Yosin Yan tiba-tiba menghentikan langkahnya, memberi tahu semua orang bahwa ada bahaya. Tanpa ragu, mereka menghentikan langkahnya dan menatap Yosin Yan. Adapun Yosin Yan, dia sedikit mengernyit sambil melihat ke depan seolah sedang menunggu sesuatu. Suosh 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 suosh. Saat pria dari keluarga Bai hendak bertanya, terdengar serangkaian suara menusuk udara datang dari pintu masuk ke tingkat ketujuh. Samar-samar, mereka bisa mendengar auman binatang iblis yang sangat keras. Dengan suara gemuruh ini, gelombang udara yang megah melesat ke langit, terlihat dengan mata telanjang. Desis. Melihat adegan ini, Wang Chen dan yang lainnya tersentak. Meski jaraknya hampir seribu meter, mereka bisa melihat dengan jelas gelombang udara. Bisa dibayangkan betapa kuatnya gelombang udara ini. Jika satu raungan begitu kuat, maka, seberapa kuatkah binatang iblis ini? Di depannya, siapakah beberapa sosok yang dengan cepat melarikan diri ke arah ini? Pertarungan macam apa yang mereka alami? Semua orang bingung. Astaga! Dalam sekejap mata, lima atau enam sosok muncul kurang dari seratus meter di depan mereka dengan suara sesuatu yang merobek udara. Saudara Ruofeng. Melihat Wang Chen dan yang lainnya, sosok di depan mereka buru-buru memanggil. Bai Ruofeng, pria dari keluarga Bai yang datang ke sini bersama Wang Chen dan yang lainnya. Saat ini, ada juga orang-orang dari keluarga Bai di antara orang-orang yang muncul di depan mereka. Apalagi itu tak lain adalah Bai Ling dari keluarga Bai. Namun, saat ini, Bai Ling terlihat sangat bingung. Ada butiran keringat di ujung hidungnya, wajahnya memerah, dan dia sedikit terengah-engah. Selain dua anggota keluarga Bai lainnya, ada juga orang yang sangat dikenal Wang Chen, Serigala Darah. Ada juga laki-laki dari keluarga Teng. Sebelumnya, Wang Chen sudah bertemu dengan pria dari keluarga Teng. Dia tidak menyangka Blood Wolf dan pria dari keluarga Teng juga akan muncul di sini. Terlebih lagi, sepertinya mereka datang ke sini bersama orang-orang dari keluarga Bai. Bahaya apa yang mereka alami? Saat ini, mereka berlima terlihat sangat bingung. Wang Chen memandang beberapa dari mereka dengan bingung. 964. Kakak Ruofeng, Kakak Sinian, kalian akhirnya sampai di sini. Ketika Bai Ling melihat Liu Sinian dan pria dari klan Bai, Bai Ruofeng, dia menghela nafas lega. Jelas sekali bahwa Bai Ling dan Yosin Yan sangat akrab satu sama lain. Sambil menyapa Yosin Yan dan Bai Ruofeng, Bai Ling tanpa sadar melirik ke arah Wang Chen. Sudut mulutnya membentuk senyuman ketika dia melihat Wang Chen muncul. Dia memandang Wang Chen dan Zanggang, yang berdiri di samping Wang Chen. Murid mana dari berbagai keluarga besar yang berkarakter sederhana. Bagaimana mungkin Bai Ling tidak mengetahui konflik antara Wang Chen dan Zanggang? Meskipun keluarga Bai adalah orang terakhir yang tiba di luar alam mistik. Namun Bai Ling melihat situasi yang mencekam. Wan Jia, keluarga Zan, keluarga Teng, dan bahkan keluarga Suan Ming sepertinya memendam permusuhan terhadap Wang Chen. Bagaimana mereka bisa bersama sekarang? Hal ini mau tidak mau membuat Bai Ling penasaran. Linger, apa yang terjadi selanjutnya? Bai Ruofeng bertanya dengan tergesa-gesa saat melihat Bai Ling terengah-engah. Ular kuno, Cilian, mendengar pertanyaan Bai Ruofeng, sebelum Bai Ling dapat berbicara, Blood Wolf memimpin dan berkata dengan suara yang dalam. Ular merah, The Seas, Bai Ruofeng, Yosin Yan, dan yang lainnya tersentak saat mendengar kata-kata Blood Wolf. Semua orang saling bertukar pandang, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Ular merah adalah raja dari spesies ular. Itu adalah salah satu binatang iblis terkuat dari spesies ular, bersama dengan piton pemakan langit. Di zaman kuno, ular merah terkuat dikabarkan pernah berubah menjadi naga banjir dan mendatangkan malapetaka. Ini adalah raja binatang buas. Ini adalah eksistensi yang hanya diketahui oleh para murid dari berbagai keluarga besar. Itu adalah binatang iblis kuat yang ada dalam catatan keluarga mereka. Menurut catatan silsilah klan-klan besar, setelah raja ular merah kuno berubah menjadi naga banjir, ia menimbulkan kekacauan dan membantai ratusan ribu makhluk hidup. Kejahatannya sangat banyak dan menyebabkan teror, menyebabkan orang-orang terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, dan kebencian membumbung ke langit. Pada akhirnya, ular merah datang ke provinsi barbar dan sekali lagi menganiaya masyarakat. Akhirnya, hal itu menarik kemarahan salah satu dari empat binatang dewa penjaga, macan putih. Setelah itu, macan putih dan ular merah memulai pertarungan hebat. Setelah berubah menjadi naga banjir, raja ular merah sebenarnya memiliki kekuatan yang sebanding dengan binatang ilahi. Itu telah menjadi keberadaan yang transenden. Pertempuran ini bisa dikatakan sangat menggemparkan. Pertempuran ini sangat menggemparkan. Pertempuran ini menyebabkan dunia kehilangan kemegahannya, menyebabkan gunung dan sungai tidak ada lagi. Akhirnya, setelah pertempuran selama 49 hari penuh, ular merah akhirnya menghabiskan seluruh energinya dan dikalahkan oleh macan putih. Namun, membunuh raja ular merah yang telah mencapai level ini, bahkan bagi macan putih, sangatlah sulit. Pada akhirnya, entah kenapa, harimau putih binatang ilahi hanya bisa memisahkan jejak roh primordialnya untuk menekan ular merah di ruang hampa yang telah dibukanya. Penindasan ini berlangsung selama jutaan tahun. Selama jutaan tahun ini, ular merah tidak pernah muncul lagi. Adapun sisa garis keturunan ular merah, sejak saat itu, ia bersama-sama ditekan oleh sembilan binatang dewa. Dalam jutaan tahun ini, ular merah hampir punah dan jarang ada. Sekalipun kadang-kadang ada, ia akan bersembunyi di kedalaman pegunungan dan hutan, tidak berani muncul lagi. Dalam keadaan seperti itu, hanya sedikit orang yang memahami teror dari ular merah. Namun, saat ini, binatang ini benar-benar muncul di alam rahasia keluarga bay. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ada masalah dengan ruang hampa? Setiap seratus tahun sekali, ketika inti dunia rahasia keluarga bay terbuka, itu adalah waktu yang paling berbahaya. Ruang kosong akan melemah dalam waktu singkat. Selama periode pelemahan ini, di dalam ruang hampa, beberapa binatang iblis yang kuat akan dilepaskan dan memasuki dunia rahasia. Kali ini, ketika inti dunia rahasia keluarga bay terbuka, itu benar-benar membawanya ular merah. Bagaimana ini mungkin? Dengan tingkat bahaya yang dimiliki ular merah, ia seharusnya tidak dilepaskan. Sebab, itu terlalu berbahaya. Begitu lolos, konsekuensinya bisa dibayangkan. Macan putih tidak akan mengizinkannya muncul di alam rahasia. Tapi sekarang, hal itu sudah muncul. Ia sebenarnya menggunakan kesempatan ini untuk melarikan diri dari ruang void. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut dengan hal ini? Oleh karena itu, dalam sekejap, wajah anggota keluarga besar yang mengetahui cerita di dalamnya menjadi sangat jelek. Apakah ular merah itu sangat kuat? Adapun Wang Chen, dia merasakan ekspresi serius di wajah semua orang dan bertanya. Sangat kuat, sebanding dengan binatang dewa. Yosin Yan tersenyum pahit. Ular merah adalah raja binatang iblis kuno, yang menyebabkan pembantaian dan murka surga. Itu menekan kekosongan dan mengalami ribuan kesengsaraan. Serigala darah datang ke sisi Wang Chen dan menjelaskan dengan hati-hati. Mendengar penjelasan Blood Wolf, Wang Chen dan Wang Yan, dua orang yang tidak mengetahui cerita di dalamnya, langsung menjadi serius. Bagaimana bisa begitu kuat? Untuk sesaat, semua orang terdiam. Kali ini, kami berdelapan masuk, dan kami bertiga sudah mati. Blood Wolf menambahkan setelah hening beberapa saat. Awalnya, delapan dari mereka telah berhasil mencapai tingkat pertama ke tingkat ke enam dan akan melangkah ke tingkat ke tujuh. Namun, siapa yang tahu bahwa setelah memasuki level ke tujuh, mereka akan bertemu dengan ular merah. Di bawah pengejaran ular merah, sekelompok orang dengan cepat melarikan diri. Namun meski begitu, tiga orang masih tertelan di tempat. Di antara mereka, dua orang adalah siswa dari wilayah Macan Putih dan yang lainnya adalah anggota keluarga Teng. Keluarga Teng menderita kerugian besar kali ini. Sebagai salah satu dari enam keluarga besar garis keturunan, mereka memiliki dua tempat untuk memasuki alam rahasia Macan Putih. Kali ini, mereka kehilangan satu. Pantas saja anggota keluarga Teng yang tersisa memasang ekspresi jelek di wajahnya. Kekuatannya telah ditekan, mungkin karena dia baru saja lolos dari ruang hampa. Saat ini, kekuatannya sangat lemah. Jika tidak, kita semua akan mati. Mendengar perkataan Blood Wolf, anggota keluarga Teng berkata dengan suara yang dalam setelah hening beberapa saat. Suaranya sedikit feminin dan sedikit tajam. Ya, saat ini, ia pasti tidak memiliki kekuatan aslinya. Bahkan mungkin memiliki kurang dari 10% atau 20% dari kekuatan aslinya. Jika tidak, kita tidak akan bisa melarikan diri. Bai Ling, yang berdiri di samping, dengan cepat menambahkan. Jelas sekali bahwa ular merah adalah binatang iblis yang mampu bertarung melawan Macan Putih di zaman kuno selama 49 hari sebelum dikalahkan. Apalagi ia belum dibunuh. Kekuatannya tidak diragukan lagi. Bagaimana mungkin makhluk sekuat itu tidak mampu membunuh beberapa dari mereka? Jelas sekali bahwa setelah disegel selama ribuan tahun dan menderita di ruang hampa, kekuatannya telah menurun drastis. Ia baru saja melarikan diri, jadi tidak bisa pulih secepat itu. Karena itu, ia tidak menunjukkan kekuatannya yang kuat. Seberapa kuatnya sekarang? Mendengar Bai Ling dan anggota keluarga Teng, Yosin Yan segera bertanya. Aku tidak yakin, tapi setidaknya itu adalah kekuatan seorang Marsial Sein atau lebih tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita atasi. Kakak perempuan dari keluarga Teng, leluhur bela diri peringkat 4, tidak bisa melawan sama sekali. Bahkan jika dia menggunakan keterampilan rahasia keluarga Teng, itu tetap sama. Bai Ling tersenyum pahit. Keterampilan rahasia keluarga Teng dapat mempotensi seseorang dan memungkinkan seseorang untuk menampilkan kekuatan terkuat dalam waktu sesingkat mungkin. Setelah leluhur bela diri peringkat 4 menggunakannya, dia seharusnya bisa mencapai kekuatan leluhur bela diri peringkat 6 atau bahkan lebih tinggi dalam waktu singkat. Meski begitu, dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Seberapa mengerikankah hal itu? Aku juga bukan lawannya. Saya tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Pria dari keluarga Teng menambahkan. Kekuatan leluhur bela diri peringkat 7. Yosin Yan melirik pria dari keluarga Teng dan bertanya. Nada suaranya agak acuh tak acuh. Jelas sekali karena apa yang terjadi di luar alam rahasia, Yosin Yan sama sekali tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. N. Mendengar perkataan Yosin Yan, mulut pria dari keluarga Teng itu bergerak-gerak dan dia tersenyum pahit. Karena, bagaimana mungkin dia tidak mendengar sedikitpun rasa jijik dan ketidakpedulian dalam kata-kata Yosin Yan. Leluhur bela diri peringkat 7. Di antara generasi muda dari keluarga besar, kekuatannya cukup untuk membuatnya menduduki peringkat 5 besar. Kekuatan semacam ini cukup membuatnya merasa bangga. Namun, saat ini, di depan Yosin Yan, dia. Karena dia tidak tahu seberapa kuat Yosin Yan. Dan fakta bahwa Yosin Yan dapat melihat kekuatannya dengan satu pandangan sudah cukup untuk membuktikan bahwa Yosin Yan tidak lebih lemah darinya. Lebih penting lagi, Yosin Yan adalah orang pertama di antara generasi muda dari keluarga besar yang memiliki garis keturunan sempurna. Kekuatan garis keturunannya adalah yang terkuat, terutama garis keturunan naga hijau, yang jauh lebih kuat daripada garis keturunan Soaring Senake keluarga Teng. Dalam keadaan seperti itu, apalagi yang bisa dikatakan pria dari keluarga Teng itu? Leluhur bela diri peringkat 7 bukanlah tandingan dalam satu gerakan. Yosin Yan menganggup dan bergumam sambil mengerutkan kening. Apakah Raja Ular Merah masih berada di pintu masuk tingkat ke-7? Bai Ruofeng mengerutkan kening dan bertanya. Itu benar. Kita memasuki lantai 7 tadi, tapi kita sudah diusir olehnya. Sepertinya ia tidak bisa memasuki level ke-6 dan hanya bisa bergerak di level ke-7. Kalau tidak, mustahil bagi kita untuk melarikan diri ke sini. Memikirkan adegan sebelumnya, Blood Wolf diam-diam merasa malu. Sebelumnya, jika Raja Ular Merah tidak mengejar mereka hingga keluar dari tingkat ke-7, orang berikutnya yang mati adalah Serigala Darah. Ada juga dua pria lain dari keluarga Bai. Dan karena Raja Ular Merah tidak mengejar mereka, Serigala Darah dan yang lainnya selamat. Haruskah saya mengatakan bahwa ini adalah keberuntungan, atau haruskah saya mengatakan sesuatu yang lain? Serigala Darah merasa malu. Kami akan menunggu di sini. Jika kita pergi ke sana sekarang, kita pasti bukan tandingannya. Mendengar kata-kata Blood Wolf, Bai Ruofeng berpikir sejenak dan bertanya pada Yosin Yan. Jelas sekali, Yosin Yan telah menjadi inti mutlak dari grup ini. Kekuatan menentukan segalanya. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Tentu, Yosin Yan berkata setelah berpikir sejenak. Lalu, dia melihat ke semua orang. Karena Raja Ular Merah tidak akan melangkah ke level ini, kita masih aman untuk saat ini. Nanti, beberapa dari kita akan pergi dan melihat seberapa kuat Raja Ular Merah ini. Pada saat yang sama, kami akan menunggu orang lain datang. Mungkin ini satu-satunya cara kita punya kesempatan. Yosin Yan menganalisa. Tidak ada yang keberatan dengan kata-kata Yosin Yan. Segera, semua orang berhenti bergerak maju untuk sementara waktu. Ekspresi setiap orang sangat serius. Beberapa saat kemudian, Yosin Yan membawa pria dari keluarga Teng, Bai Ruofeng, Bai Ling, dan Sanggang. Sebanyak lima orang bergegas menuju pintu masuk tingkat ketujuh. Kenali dirimu sendiri dan kenali musuhmu, maka kamu tidak akan pernah terkalahkan. Mereka akan memeriksa kekuatan Raja Ular Merah. 965 Melihat Yosin Yan dan yang lainnya pergi, Wang Chen mengerutkan kening dan mengungkapkan sedikit kekhawatiran. Raja Ular Merah, binatang purba yang begitu kuat, tidak peduli seberapa lemahnya, seberapa lemahnya. Bahkan pria dari keluarga Teng, yang merupakan leluhur agung peringkat tujuh, bukanlah tandingannya dan hanya bisa melarikan diri. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa betapapun lemahnya Raja Ular Merah, ia tetap sangat kuat. Untakurus masih lebih besar dari seekor kuda. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah. Ular Raja Merah adalah binatang yang sangat kuat, meskipun lemah, seberapa lemahnya dia. Dengan itu menghalangi pintu masuk ke lantai tujuh, bagaimana mereka bisa menembus belenggu dan mencapai lantai tujuh. Jika mereka tidak bisa memasuki lantai tujuh, bagaimana mereka bisa mencapai tujuan akhir, lantai sembilan. Semua ini membuat Wang Chen tidak bisa bersantai. Melihat Yosin Yan dan yang lainnya pergi, Wang Chen menjadi semakin khawatir. Bagaimanapun, Yosin Yan adalah orang terpenting bagi Wang Chen. Dan Raja Ular Merah sangat menakutkan, jika kedua belah pihak bertarung, bagaimana mungkin Wang Chen tidak khawatir. Jika bukan karena dia terlalu lemah dan mungkin membawa banyak masalah, Wang Chen pasti tidak akan berdiri di sini dan menunggu. Menunggu bukanlah kebiasaannya. Waktu berlalu, dan semua orang menunggu dengan tenang. Melihat kekejauhan, mata mereka tampak serius. Kadang-kadang, mereka bisa mendengar satu atau dua raungan merdu. Ular Raja Merah bukan lagi seekor ular. Setelah berubah menjadi naga, ia lebih seperti binatang buas. Raungannya agak rendah, sedikit tajam, dan sedikit kuat. Astaga! Sementara semua orang menunggu, beberapa sosok melintas di kejauhan. Dalam sekejap mata, mereka muncul di hadapan Wang Chen dan yang lainnya. Pria dari keluarga Mo, Han Yuksuan, Suan Ye, pria dari keluarga Xing Yue, pria dari keluarga Tubuh Spiritual Api, dan Lu Zen dari Lembaga Macan Putih. Benar? Bukan Lu Zen. Dia sebenarnya berjalan bersama orang-orang ini. Sekelompok enam orang, pada saat ini, menuju ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Desir-desir! Dalam sekejap mata, orang-orang ini tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya. Apa yang salah? Apa yang telah terjadi? Melihat Wang Chen dan yang lainnya berdiri di sana tanpa bergerak maju, orang-orang yang datang bertanya dengan rasa ingin tahu. Di antara kerumunan, mata Han Yuksuan berbinar saat melihat Wang Chen. Lalu, dia menganggup ke arah Wang Chen dengan ekspresi rumit. Dia juga ada di sini. Entah kenapa, Han Yuksuan menghela nafas lega di dalam hatinya. Menghadapi Wang Chen, dia selalu memiliki perasaan yang rumit. Saat itu, di keluarga Han di perbatasan utara, dia merasa rumit dan bersalah. Bahkan sekarang, dia adalah anggota klan Spritragon Han di benua tengah. Saat itu, dia berhutang banyak pada Wang Chen dan keluarga Wang. Sekarang, apa yang harus dia gunakan untuk menebusnya? Apakah dia akan menerimanya? Apalagi yang dia perlukan untuk menebusnya? Sepertinya dia tidak membutuhkan apapun yang bisa diberikan padanya. Terkadang, Han Yuksuan bahkan berharap Wang Chen dan keluarga Wang menjadi lebih lemah. Hanya dengan begitu, dia mempunyai kesempatan untuk menebusnya. Namun, itu jelas mustahil. Keluarga Wang bagaikan matahari di langit di perbatasan utara. Bagaimana dia bisa menebusnya? Pada saat ini, melihat Wang Chen dan wajahnya yang tegas, dia sedikit melamun. Terutama ketika dia mengingat bagaimana perilaku Yosin Yan di luar alam mistik keluarga Bai. Sekarang dia bersama Yosin Yan, dia pasti sangat bahagia, bukan? Yosin Yan sangat baik padanya. Jika dia lebih gigih dan keras kepala saat itu, mungkin keadaan tidak akan menjadi seperti ini, bukan? Saat ini, Han Yuksuan merasa sangat rumit. Di sisi lain, pria dari keluarga Xuan Ming, yang tidak jauh dari Han Yuksuan, melontarkan senyuman penuh arti saat melihat Wang Chen. Dia menatap Wang Chen dalam-dalam, seolah dia bisa melihat ke dalam hati Wang Chen. Adapun Lu Zhen, dia memandang Wang Chen dengan ekspresi rumit. Dia mengertakkan gigi, dan ada sedikit kebencian di matanya. Sial, kenapa orang ini muncul di sini juga? Kenapa dia belum mati? Pada saat ini, dia merauh marah di dalam hatinya. Lu Zhen berharap Wang Chen akan mati dalam perjalanannya. Dengan begitu, dia akan memiliki satu musuh yang tidak terlalu menakutkan. Dukungan yang diterima Wang Chen di luar alam mistik keluarga Bai telah membuat Lu Zhen ketakutan. Dia sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan keluarga Naga Han yang indah, Gunung Sainte, dan yang terpenting, keluarga Ryu. Ternyata raksasa ini memiliki hubungan yang begitu erat dengan Wang Chen. Putri kebanggaan keluarga Ryu, Yosin Yan, sebenarnya memiliki hubungan dekat dengan Wang Chen. Seberapa mengerikankah ini? Entah itu keluarga Han, keluarga Ryu, atau Gunung Sainte, keberadaan kuat ini bukanlah orang-orang yang mampu disinggung oleh Lu Zhen. Bahkan keluarga Lu tidak mampu menyinggung perasaan mereka. Meskipun keluarga Lu dianggap sebagai keluarga kelas atas di Provinsi Barbarian, bahkan tidak ada gunanya di depan keluarga kaya dan berkuasa ini. Jika keluarga kaya dan berkuasa ini ingin menghancurkan keluarga Lu, itu akan sangat mudah. Dalam situasi seperti itu, Lu Zhen menyadari betapa parahnya situasi. Harus diketahui bahwa Wang Chen telah membunuh anak buah Wan Jia dan mempermalukan reputasi Wan Jia. Namun, Wan Jia masih tidak berdaya melawannya. Jika dia, Lu Zhen, membunuh seseorang dari klan Wan, dia pasti sudah berubah menjadi daging cincang sekarang. Inilah perbedaan intinya. Inilah kesenjangan antara kedua belah pihak. Dalam keadaan seperti itu, Lu Zhen berharap Wang Chen akan mati di wilayah rahasia keluarga Bai. Wilayah rahasia keluarga Bai dipenuhi dengan bahaya. Akan lebih baik jika dia mati di sini, bukan? Tapi sekarang, dia kecewa. Karena Wang Chen masih hidup dan sehat. Faktanya, dia menjalani kehidupan yang lebih baik darinya. Sebab, saat ini, Lu Zhen tampak dalam keadaan yang menyedihkan. Dalam perjalanannya, dia telah mengatasi banyak rintangan dan membunuh banyak musuh. Dia mengikuti murid-murid keluarga Mo saat mereka maju. Awalnya berjumlah delapan orang. Tiga di antaranya berasal dari Akademi Macan Putih, namun dalam perjalanannya, dua di antaranya telah kehilangan nyawa. Di Akademi Macan Putih, di Provinsi Barbarian, mereka dapat dianggap sebagai elit generasi muda. Namun, di wilayah rahasia keluarga Bai, di depan para murid klan besar ini, Lu Zhen dan yang lainnya tampak sangat biasa. Bahkan Lu Zhen mungkin tidak akan sampai sejauh ini jika dia tidak beruntung. Kini, masih ada beberapa luka di tubuhnya. Tapi, Wang Chen selamat dan sehat. Bagaimana ini bisa membuatnya merasa senang? Memikirkan kebencian antara dia dan Wang Chen, Lu Zhen merasa tidak nyaman. Tidak, aku pasti tidak bisa membiarkan dia meninggalkan wilayah rahasia keluarga Bai hidup-hidup. Memikirkan hal ini, Lu Zhen mengepalkan tinjunya dan meraum di dalam hatinya. Saat ini, tatapannya menjadi dingin. Dan bagaimana mungkin Wang Chen tidak merasakan tatapan dingin Lu Zhen? Setelah melihat Han Yuksuan dengan ekspresi rumit, Wang Chen telah mengalihkan pandangannya ke Suan Ye dan Lu Zhen. Terutama Lu Zhen. Melihatnya, bibir Wang Chen membentuk senyuman dingin. Dia pasti sangat kecewa karena aku muncul di sini, bukan? Menghadapi tatapan dingin Lu Zhen, ekspresi Wang Chen juga menjadi dingin. Apa yang terjadi di depan? Saat ini, pria dari keluarga mau bertanya kepada Wang Chen dan yang lainnya. Ular merah telah muncul. Mendengar perkataan pria itu, Zhu Yan berkata dengan suara rendah. Hai. Mendengar kata-kata Zhu Yan, pria dari keluarga mau tersentak. Ular merah, bagaimana mungkin? Tidak hanya pria dari keluarga mau, tapi ekspresi orang-orang lainnya juga berubah. Bukankah ular merah itu tersegel? Bagaimana mungkin? Pria dari keluarga mau mengerutkan kening dan bertanya. Aku tidak tahu, tapi sepertinya segelnya telah lepas. Meski kekuatannya hanya tersisa 10 hingga 20 persen, ia masih sangat kuat. Kami sudah kehilangan 3 orang. Zhu Yan menghela nafas. Berengsek. Jadi sekarang kita. Pria dari keluarga mau buru-buru melihat ke depan dan bertanya dengan suara rendah. Jangan khawatir, saat ini dia berada di pintu masuk level ke-7. Sepertinya tidak bisa masuk ke level 6, jadi jangan terlalu khawatir. Yuxin Yan, Zhang Gang, dan Teng Hui telah pergi untuk menyelidiki situasinya. Wanita dari keluarga Zhu menambahkan, sepertinya kita menghadapi masalah nyata kali ini. Hanya dengan menggabungkan kekuatan kita akan memiliki peluang untuk menerobos. Di mana kakakku dan yang lainnya. Kakakmu, saya bertemu dengannya sekali di tingkat ketiga. Dia bersama keluarga Bai dan akan segera tiba. Kata pria dari keluargamu. Setelah itu, penonton terdiam dan melihat ke depan menunggu dengan tenang. Waktu berlalu, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, sekelompok orang lain tiba di tempat kejadian. Di antara mereka, ada empat dari keluarga Bai, satu dari keluarga Zhu, dan dua dari Akademi Macan Putih. Total ada tujuh orang. Ini adalah gelombang keempat yang datang. Kelompok orang ini juga kehilangan dua orang di sepanjang jalan. Setengah jam kemudian, kelompok terakhir tiba. Kelompok orang ini jelas merupakan kelompok terkuat. Mereka adalah generasi muda terkuat dari keluarga Bai, Bai Hong, dua dari klan Kura-Kura Hitam, Liu Yuan Dao dari klan Naga Azure, dua dari Akademi Macan Putih, dan dua dari Gunung Sainte. Sebanyak sepuluh orang. Astaga! Ketika sekelompok orang ini tiba di lokasi kejadian, Yosin Yan dan yang lainnya yang keluar untuk menyelidiki situasi juga menuju ke arah ini. Di belakang mereka, raungan marah terdengar. Itu jelas merupakan auman dari ular merah. Hahaha! Ketika mereka tiba di depan orang banyak, Yosin Yan dan yang lainnya sedikit terengah-engah dan tampak sedikit lelah. Bagaimana situasinya? Melihat beberapa orang ini telah kembali, kerumunan yang telah menunggu mereka buru-buru bertanya. Mustahil untuk menerobos dengan kekuatan seorang Marsial Sage ke atas. Yosin Yan menghela nafas dan melihat ke semua orang yang telah tiba di tempat kejadian dan berkata dengan suara rendah. Desis. Mendengar kata-kata Yosin Yan, hati semua orang sedikit tenggelam. Mungkinkah mereka akan dihalangi oleh binatang buas ini dan tidak dapat maju? Sekarang, satu-satunya cara bagi kita adalah mengirimkan beberapa orang kuat dan menggunakan kecepatan mereka untuk memancing ular merah itu pergi. Ini sangat kuat tetapi kecepatannya tidak seburuk yang kita bayangkan. Ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Saat ini, Bai Ruofeng melihat ke arah kerumunan dan menambahkan. Untuk sesaat, kalimat ini membuat semua orang berpikir keras. Tanpa sadar, beberapa dari mereka mengalihkan pandangan mereka ke Yosin Yan dan yang lainnya yang merupakan yang terkuat. 966. Saat ini, mereka yang seharusnya hadir semuanya hadir. Sedangkan bagi mereka yang tidak, semua orang tahu betul apa maksudnya. Di tempat berbahaya seperti alam rahasia macan putih, dibiarkan sendirian berarti kematian. Sekalipun seseorang kuat, tetap sulit menghindari bahaya. Terlebih lagi, di antara orang-orang yang ditinggalkan sendirian, tidak ada orang yang cukup kuat untuk membalikkan keadaan. Bahaya yang harus mereka hadapi sudah cukup untuk menempatkan mereka dalam situasi putus asa. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki banyak harapan bahwa orang-orang ini dapat sampai di sini. Dalam keadaan seperti itu, mereka dengan cepat mengalihkan perhatian mereka ke Yosin Yan dan yang lainnya. Menghadapi ular merah, hanya Yosin Yan, Teng Hui, Bai Qi, Zhu Yi, dan Wu Xiang yang bisa lolos dari serangannya. Lima orang ini, hanya mereka yang punya harapan itu. Meskipun kekuatan Raja Ular Merah sudah sangat menurun, kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Meskipun kecepatannya bukan yang tercepat, masih mudah baginya untuk mengejar beberapa kultifator Zongxi tingkat menengah. Di antara mereka yang hadir, hanya Yosin Yan, Teng Hui, Bai Qi, Zhu Yi, dan Wu Xiang yang hadir. Orang-orang ini telah masuk ke dalam jajaran Great Master Warriors tingkat tinggi. Hanya mereka yang bisa mengandalkan kecepatan mereka untuk melepaskan diri dari kejaran ular merah. Hal ini terutama terjadi pada Yosin Yan dan Zhu Yi. Warisan garis keturunan Azuray Dragon dan garis keturunan Rose Vince adalah keunggulan mereka dalam hal kecepatan. Bahkan Bai Qi tidak kalah sedikitpun. Kecepatan macan putih sama sekali tidak lemah. Adapun seni bela diri, pertahanan warisan garis keturunan kura-kura hitam bahkan lebih kuat. Hanya dengan begitu mereka bisa bersaing dengan ular merah. Merasakan tatapan semua orang, Yosin Yan tampak sangat tenang. Seolah semuanya tidak ada hubungannya dengan dia. Zhu Yi, sebaliknya, adalah pembawa perdamaian. Yang lain bertukar pandang sebelum memperlihatkan senyuman pahit dan sedikit menganggupkan kepala. Aku dan Wu, Anda bisa pergi, Zhu Yi berkata setelah beberapa saat. Setelah itu, mereka melihat ke arah Yosin Yan. Di kalangan generasi muda, Yosin Yan adalah salah satunya. Meskipun keluarga Ryu tidak menduduki peringkat teratas di antara enam keluarga garis keturunan besar, itu karena keluarga Ryu tidak menonjolkan diri selama ratusan tahun terakhir. Adapun generasi muda keluarga Ryu, mereka sangat kuat. Yosin Yan yang paling misterius, Liu Yuan Dao yang paling mendominasi, Liu Yuan Siu yang sangat rendah hati, dan kandidat paling populer dari keluarga Ryu untuk kepala keluarga berikutnya, Yu Jun Hee. Generasi muda mereka bisa dikatakan seperti angin yang bertiup dan awan yang begelombang, gagah berani. Jika ini terus berlanjut, keluarga Ryu akan segera menjadi pemimpin dari enam keluarga besar. Yosin Yan, jika bukan karena dia perempuan, dia tidak akan bisa menjadi kepala keluarga Ryu. Karena itu, tidak ada yang berani meremehkan Yosin Yan. Yosin Yan adalah orang terkuat yang hadir. Mereka tentu saja berharap Yosin Yan akan bergabung dengan mereka. Saya tidak punya masalah dengan itu. Yosin Yan berkata dengan tenang saat dia merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Setelah mendengar kata-kata Yosin Yan, Wu, Xiao Chen dan Zhu Yi sama-sama tersenyum, merasa lega. Dengan bergabungnya Yosin Yan dengan mereka, mereka akan menjadi lebih kuat. Saya juga, begitu Yosin Yan menyelesaikan kalimatnya, Teng Hui menimpali. Suaranya sedikit kasar. Hahaha, semuanya berangkat. Bagaimana aku bisa ketinggalan? Sebagai salah satu anggota generasi muda keluarga Bai yang paling menonjol, Bai Qi tentu saja tidak mau kalah. Dia tertawa keras. Ini adalah alam mistik keluarga Bai. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang lain meremehkan keluarga Bai? Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, dia dengan cepat melompat masuk. Dalam sekejap, lima ahli yang hadir mencapai konsensus. Kesepakatan kelima ahli itu membuat yang lain bisa menghela nafas lega. Mereka melihat harapan. Baiklah, kalau begitu, ayo bersiap berangkat. Baiki berkata kepada orang banyak. Wu, teknik tempering tubuh kura-kura hitam dari keluarga Suan dianggap yang terbaik. Tanggung jawab besar untuk menarik ular merah akan diserahkan kepadamu. Baiki memandang Wu. Wu, anggota paling menonjol dari generasi muda keluarga kura-kura hitam. Sebagai keluarga yang mewarisi garis keturunan kura-kura hitam, keluarga kura-kura hitam secara alami mewarisi karakteristik kura-kura hitam. Di zaman kuno, meskipun kura-kura hitam berada di peringkat keempat di antara empat binatang ilahi, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya. Kekuatan tempur kura-kura hitam tidak dianggap kuat. Namun, pertahanannya sangat kuat. Setelah keluarga kura-kura hitam mewarisi garis keturunan kura-kura hitam, meskipun mereka tidak mewarisi armor kura-kura hitam yang legendaris, mereka mewarisi teknik tempering tubuh kura-kura hitam. Teknik penempaan tubuh ini adalah teknik pertahanan terkuat di benua Tian Suan dan dibagi menjadi sembilan tingkat. Setelah dikultivasikan hingga tahap penyelesaian hebat, bahkan jika langit runtuh dan bumi terbelah, tidak akan ada rasa takut. Uh, meskipun dia belum mengolahnya hingga tahap penyelesaian hebat. Namun, karena dia telah mengembangkan teknik tempering tubuh kura-kura hitam hingga tingkat ketujuh, dia bisa dianggap luar biasa. Bahkan seorang seniman bela diri suci tidak akan bisa menyakitinya dengan mudah. Untuk menyakitinya, seorang seniman bela diri suci harus membayar harga yang mahal. Mereka yang berada di bawah seniman bela diri suci tidak akan bisa menyakitinya sama sekali. Teknik pertahanan seperti itu bisa dikatakan tidak ada bandingannya. Ditambah dengan kekuatan artis bela diri fraksi total peringkat tujuh, ini menjadikan Wu. Pemuda luar biasa dari enam keluarga besar dan peringkat ketiga di antara sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas. Dengan kemampuan bertahan seperti itu, tanggung jawab berat untuk menahan serangan pertama ular merah secara alami diserahkan kepadanya. Setelah mendengar kata-kata Baiki, Wu, mengangguk-angguk, dia tidak keberatan. Tidak masalah. Dia berkata dengan suara yang dalam. Tunggu kami untuk memancing ular merah itu pergi. Setelah kamu memasuki level ke-7, gunakan kecepatan tercepatmu untuk bergegas ke level ke-8. Kami hanya bisa bertahan paling lama 15 menit. Melihat Wu, setelah setuju, Baiki berkata kepada yang lainnya. Setelah itu, setelah beberapa pengaturan, semua orang menuju ke pintu masuk tingkat ke-7. Saudara Chen, setelah kamu memasuki tingkat ke-7, langsung menuju ke tingkat ke-8. Tingkat ke-8 adalah tingkat labirin. Begitu kamu masuk, berhati-hatilah. Aku akan menemuimu sesegera mungkin, jangan khawatir. Selama salah satu dari kalian masih hidup, aku akan baik-baik saja. Saat mereka hendak mencapai pintu masuk tingkat ke-7, suara Yosin Yan tiba-tiba terdengar di telinga Wang Chen. Dia menatap Yosin Yan. Saat ini, Yosin Yan mengangguk sedikit ke arah Wang Chen. Terbukti, dia sangat percaya diri. Selama salah satu dari mereka masih hidup, dia akan baik-baik saja. Ini mewakili kepercayaan diri Yosin Yan pada dirinya sendiri dan kekuatannya sendiri. Seberapa kuat dia sebenarnya. Mendengar hal ini, Wang Chen memiliki tatapan yang rumit di matanya. Saat itu, di sekolah Xing Chen, kekuatan Wang Chen telah meningkat pesat dan sangat dekat dengan kekuatan Yosin Yan. Namun, setelah beberapa tahun berlalu, Yosin Yan telah tumbuh hingga ketinggian yang tak terbayangkan. Tidak peduli seberapa keras Wang Chen berusaha meningkatkan dirinya dalam beberapa tahun terakhir, kecepatan peningkatannya telah mencapai tingkat yang mengerikan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia terkejut saat menyadari bahwa dia masih sangat jauh dari Yosin Yan. Seorang kultifator dari Sekte Chin Chin ke-8, leluhur tingkat ke-9, sungguh tak terbayangkan. Dia memang murid dari keluarga besar. Dengan bantuan sumber daya yang kuat dan bantuan para tetua, kecepatan peningkatannya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas dengan emosi, tetapi pada saat yang sama, sedikit tekad melintas di matanya. Dia tidak akan menyerah. Saat ini, dia bahkan tidak sebaik Yosin Yan. Namun, Wang Chen percaya bahwa suatu hari nanti, dia akan menjadi seseorang yang bisa melindungi Yosin Yan. Dia tidak lagi membutuhkan perlindungan dan perhatian orang lain. Hal ini membuat Wang Chen merasa sangat tidak nyaman di hatinya. Wang Chen menganggup ke arah Yosin Yan dan menatapnya dengan prihatin. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Saudara Chen, tunggu aku. Mendengar perkataan Yosin Yan, Wang Chen menganggup dengan berat. Apakah ini sebuah janji? Itu adalah sebuah janji. Wang Chen yakin Yosin Yan pasti akan datang menemuinya dengan selamat, bukan? Dia merasa sedikit lebih baik ketika memikirkan hal ini. Auman, Auman, Auman. Ketika mereka sampai di pintu masuk lantai tujuh, terdengar suara gemuruh yang dalam. Itu berbeda dengan Auman binatang buas. Auman ular merah benar-benar berbeda dengan Auman ular biasa. Namun, ada perbedaan besar antara binatang itu dan binatang buas. Ada sedikit suara serak dalam suaranya, seolah dia terengah-engah. Suaranya serak. Namun, suara seperti itu sangat tajam, membuat gendang telinga seseorang terasa seperti akan pecah. Sangat tidak nyaman. Merah dan hitam berpotongan, dan tubuh sepanjang ratusan kaki itu dipenuhi pola. Saat ini, ia melayang di pintu masuk lantai tujuh seperti gunung yang tinggi. Lompatan ini datang dari ular merah kuno. Pada saat ini, ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan meraung. Tubuh yang panjangnya ratusan kaki itu sangat kuat, dan tubuhnya setebal dua orang dewasa. Sangat menakutkan untuk dilihat. Pola merah di tubuhnya semakin menawan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Setelah diperiksa lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa ular penguasa merah yang pernah berubah menjadi wim tertutupi oleh sisik-sisik yang menyerupai sisik naga dan sangat mempesona. Meski tidak begitu mempesona dan kokoh seperti sisik naga, namun hampir sama. Bagaimana serangan biasa bisa melukainya? Di kepala ular yang sangat besar, ada dua sarkoma yang tampak seperti tanduk naga. Ini pertanda bahwa ia belum menyelesaikan evolusinya. Ular merah muncul di depan Wang Chen dan yang lainnya. Mencicit, mencicit, mencicit. Melihat kedatangan Wang Chen dan yang lainnya, ular merah meraung dan berdiri tegak. Itu seperti pilar yang menopang langit, melesat langsung ke awan. Tubuh yang panjangnya ratusan kaki itu benar-benar berdiri tegak, membawa tekanan tak terlihat yang membuat mereka sulit bernapas. Ini adalah ular merah, raja segala ular. Melihat penampilan Wang Chen dan yang lainnya, ular merah melihat ke bawah dari atas dan tertawa pelan dan tajam. Anak kecil, kamu masih berani datang ke sini untuk mati. Hahaha, banyak sekali orangnya. Hahaha. Melihat penampilan Wang Chen dan yang lainnya, ular merah sangat bersemangat dan tertawa terbahak-bahak. Bau busuk langsung memenuhi udara. Mata seperti lonceng Scarlet Sovereign snake berkedip dengan cahaya redup pada saat ini. Itu sangat mengembirakan. Garis keturunan Macan Putih, garis keturunan Vermillion Bird, garis keturunan Kura-Kura Hitam, garis keturunan Azurade Dragon, garis keturunan Soaring Serpent, ya. Dan garis keturunan Divine Martial. Hahaha. Enam garis keturunan yang hebat? Sebenarnya ada aura dari enam garis keturunan yang besar di sini. Hahaha. Aku akan memakan kalian semua. Setelah memakan kalian semua dan menyerap esensi darah kalian, aku akan bisa mendapatkan kebebasan sepuluh ribu tahun. Aku akan bisa terbang ke langit dan berubah menjadi seekor naga. Hehehe, matilah anak kecil. Merasakan aura garis keturunan dari Yosin Yan dan yang lainnya, ular merah sangat bersemangat dan tertawa keras. Di antara sembilan binatang dewa kuno, hanya enam garis keturunan besar yang diturunkan. Sekarang enam garis keturunan besar telah berkumpul, kesempatan seperti itu sangatlah langka. Bagaimana mungkin ular merah tidak bersemangat? Jika ia bisa melahap garis keturunan ini, ia pasti mampu menyelesaikan evolusi terakhir. Berubah menjadi naga. Lebih jauh lagi, ia bahkan bisa meminjam kekuatan naga untuk menerobos penjara macan putih, bergegas keluar dari alam mistik macan putih, dan melarikan diri dari belenggu ruang hampa. Seberapa baguskah itu? 967. Pada saat ini, ular merah bernapas dengan keras karena kegirangan. Jejak air liur berbisa mengalir keluar dari mulutnya dan menetes ke tanah, menciptakan kepulan asap tebal dan meninggalkan lubang yang dalam. Kekuatan korosif yang kuat langsung berubah menjadi awan asap hijau di tanah yang sangat keras. Kemunculan enam garis keturunan membuat raja ular merah merasakan darahnya mendidih. Seberapa pentingkah garis darah ular melonjak dan garis darah naga hijau bagi mereka? Khususnya, keturunan naga hijau, Yosin Yan, dan Liu Yuandao menarik minat raja ular merah. Sebagai raja ular, ia hampir mencapai akhir budidayanya. 10.000 tahun yang lalu, ia telah berubah menjadi naga banjir dan membuka dunia baru baginya. Namun, setelah pertarungan dengan harimau putih sialan itu, ia gagal dan tersegel dalam kehampaan. Segel 10.000 tahun telah menyebabkannya kehilangan banyak kekuatan. Ia bahkan telah melemahkan garis keturunan naga banjir yang telah ia ubah dengan susah payah dan kembali ke bentuk aslinya sebagai raja ular merah. Dalam keadaan seperti itu, dibutuhkan energi dari dua garis keturunan binatang suci, garis darah naga hijau dan garis darah ular yang melonjak. Khususnya, raja ular merah dapat merasakan kemurnian keturunan naga hijau Yosin Yan. Garis keturunan seperti itu jelas merupakan suplemen yang bagus untuk itu. Jika ia bisa mendapatkan energi dari garis keturunan ini, mengapa ia perlu khawatir untuk berubah menjadi naga banjir lagi? Mengapa ia perlu khawatir tidak dapat memulihkan kekuatan aslinya? Mengapa perlu khawatir tidak bisa keluar dari penjara harimau putih? Pada saat ini, setiap sel raja ular merah sangat bersemangat. Wakakaka, boneka kecil, datang dan jadilah makananku. Ia meraung dengan penuh semangat. Pada saat ini, raja ular merah memutar tubuhnya dan membuka mulutnya. Wuss! Dalam sekejap, bau menyengat memenuhi udara. Kekuatan hisap yang kuat datang, dan angin kencang menderu-deru. Mulut besar raja ular merah itu seperti pusaran air atau lubang hitam, menelan segala sesuatu di sekitarnya dan menyedot semua orang ke tempatnya duduk. Ia ingin menelan semua orang ke dalam perutnya dan menjadikan mereka makanannya. Hei, makhluk jahat, jangan sombong. Kekuatan hisap datang, dan angin kencang menyapu. Ekspresi Baiki dingin ketika dia berteriak, beraninya kamu bertindak begitu lancang di alam mistik keluarga Baiku. Raungan kemarahan ini memiliki kekuatan untuk melolong ke langit dan mengguncang galaksi. Xiao Chen meraung dengan marah, dan gelombang kejut yang dihasilkannya mematahkan hisapan ular merah. Membunuh! Pada saat berikutnya, Baiki berteriak dengan marah dan memadatkan senjata ilahi natal miliknya. Senjata ilahi natal berwarna putih bergetar, tampak sangat perkasa. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya putih menyala, langsung menuju ke arah ular merah. Hehehe, anak kecil, beraninya kau pamer di hadapanku hanya dengan kekuatan serangan sebesar ini. Tersesat! Meskipun ia tidak bisa keluar dari lantai tujuh dan hanya bisa bertahan di pintu masuk, ular merah tidak terburu-buru. Melihat serangan Baiki mendekat, ia tidak peduli dengan serangan raja tahap tujuh. Sambil mendengus pelan, dia menggoyangkan ekornya dan menghalangi cahaya putih dengan kecepatan luar biasa. Ding-ding-ding! Percikan api menyala, dan suara tajam segera naik dan turun. Sisiknya yang sangat keras memungkinkannya memblokir serangan Baiki dengan mudah. Serangan prajurit Rilem leluhur peringkat tujuh tidak ada artinya. Pergi! Baiki tidak terkejut karena serangannya diblokir. Dia menoleh ke Yosin Yan dan yang lainnya dan berteriak. Yang pertama menanggung beban terbesar adalah Wu. Dengan teriakan ringan, dia memimpin. Hahaha! Garis darah kura-kura hitam. Nak! Aku akan membiarkanmu menjadi makanan pertamaku. Lihat seni bela diri, ular merah sangat gembira ketika ia bergegas mendekat. Membuka mulutnya lebar-lebar, ular merah mengeluarkan raungan dan menyerbu ke arah Wuho. Dia menyerang secara langsung. Sirkulasi kura-kura hitam, lonceng emas yang tidak bisa dipecahkan. Perlindungan kura-kura hitam. Melihat ular merah menerkam, Wu! Dia berteriak dengan suara yang dalam. Begitu dia selesai berbicara, dia segera membentuk segel dengan tangannya. Dalam sekejap mata, lapisan cahaya kuning melesat ke langit dari tubuhnya. Lapisan cahaya kuning menyelimuti Wuho. Seolah-olah ada perisai pelindung di sekelilingnya, melindungi dirinya di dalam. Itu sangat luar biasa. Ini adalah keterampilan yang diwarisi dari garis keturunan kura-kura hitam, klan kura-kura hitam, perlindungan kura-kura hitam. Itu adalah keterampilan yang kuat dalam seni tempering tubuh kura-kura hitam. Setelah skill ini dilepaskan, dengan seni bela diri saat ini, bahkan Saint Martial artis akan kesulitan untuk menerobos begitu mereka mencapai level ke-7. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya hal itu. Sebuah penghalang pelindung berwarna kuning muncul. Wuho! Palu perang besar muncul di tangannya. Dia memegangnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya. Pergi! Dengan teriakan lembut, dia mengayunkan palu perangnya dengan ganas ke arah ular Raja Cilian. Pada saat yang sama, dia berteriak pada Wang Chen dan orang lain di belakangnya. Ketika dia menyerang, Wang Chen dan yang lainnya siap untuk keluar dari pengepungan. Ledakan! Dalam sekejap mata, di bawah palu, Wuho! Ia bertabrakan dengan keras dengan ular merah. Sebuah ledakan besar membubung ke langit, memekakan telinga semua orang. Gelombang udara membumbung ke langit. Bahkan tubuh ular merah bergoyang keras saat ia mundur belasan meter. Adapun seni bela diri, seperti bola meriam, dia terbang lebih dari 100 meter dalam tabrakan ini. Siu-siu-siu-siu. Saat ular merah tua dikirim mundur, Wang Chen dan yang lainnya, yang sudah bersiap, melepaskan kecepatan mereka hingga ekstrim. Mengambil keuntungan dari mundurnya ular merah, mereka berlari melewati celah di sampingnya dan bergegas ke tingkat ketujuh. Inilah saat yang ditunggu-tunggu oleh Wang Chen dan yang lainnya. Wu. Bersama dengan Yosin Yan dan yang lainnya, mereka akan menunda ular merah dan kemudian mengambil kesempatan untuk bergegas ke level ketujuh dan kedelapan secepat yang mereka bisa. Ini adalah rencana mereka, dan momen ini adalah waktu terbaik untuk melakukannya. Deng-deng-deng. Saat Wang Chen dan yang lainnya bergegas ke tingkat ketujuh, Wu. Setelah terbang ratusan meter, dia menginjakan kakinya ke tanah dan menenangkan diri. Kemudian, dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan bergegas maju lagi. Dengan bantuan penghalang pelindung kura-kura hitam, tabrakan ini, Wu. Tidak mengalami luka sedikitpun. Jika itu adalah orang biasa, setelah bertabrakan dengan ular merah, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada mereka. Bahkan jika itu adalah leluhur tingkat ketujuh seperti Teng Hui atau Baiki, bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan terluka parah. Namun, Wu. Tidak mengalami luka sedikitpun. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya penghalang pelindung kura-kura hitam itu. Namun, saat ini, Wu. Meski dia baik-baik saja, penghalang pelindung kura-kura hitam sepertinya sudah banyak meredup. Bas dengungan-dengungan. Penghalang pelindung mengeluarkan suara mendengung rendah dan memancarkan sedikit cahaya. Wu. Dalam sekejap mata, dia sekali lagi bergegas ke depan ular merah dan memblokir Wang Chen dan yang lainnya yang mencoba menyerangnya. Boom. Dengan tabrakan lainnya, ular merah itu mundur lagi. Wu. Sekali lagi, ia terbang dengan eksplosif. Adapun Yuxin Yan, Baiki, Teng Hui, dan Zhu Yi, mereka berempat memanfaatkan momen ini untuk berlari sejauh seratus meter dan bergegas ke belakang ular merah, menghalangi jalannya untuk mengejar Wang Chen dan yang lain. Pada saat ini, keempat ahli, pada saat ini, semua senjata kehidupan ilahi atau senjata roh langit dan bumi mereka muncul. Lingkaran cahaya beredar dan auranya membubung ke langit. Mereka telah lama mempersiapkan gerakan kuat mereka dan tiba-tiba menyapa ular merah. Bum-bum-bum. Seketika, serangkaian suara gemuruh terdengar dan serangkaian tabrakan terdengar. Nyala api berkedip-kedip dan pedang menyala. Meskipun ular merah dikepung seperti badai yang sangat deras, ia masih meraung kesakitan. Meski tidak berakibat fatal, bagaimana mungkin ular merah yang tidak berdaya bisa tetap tidak terluka di hadapan jurus kuat yang telah disiapkan oleh para ahli ini. Saat nyala api berkedip-kedip, retakan kecil muncul pada sisiknya yang keras. Apalagi saat menghadapi serangan Yuxin Yan, setiap kali lampu hijau menyala, sisiknya akan bergetar hebat. Retakan akan menyebar dan darah akan mengalir keluar. Darah merah tua, yang setebal magma, terlihat sangat aneh saat ini. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa luka yang benar-benar dapat membahayakan ular merah itu disebabkan oleh Yuxin Yan. Sedangkan yang lainnya, seperti Baiki, Tenghui, dan Zuyi, meskipun serangan mereka kuat, mereka tidak mampu melukai ular merah sedikitpun. Sayangnya, saat ini, Baiki dan yang lainnya sedang berada di tengah pertarungan sengit. Bagaimana mereka bisa punya waktu untuk mengamati ular merah? Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah terus melancarkan serangan terkuat mereka terhadap ular merah. Oleh karena itu, secara alami mustahil bagi mereka untuk menyadari hal ini. Ah 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 ah. Di bawah pemboman tanpa pandang bulu terhadap kerumunan, ular merah meraung kesakitan. Melihat Yuxin Yan dan yang lainnya melarikan diri di belakangnya, dan melihat Wang Chen dan yang lainnya melarikan diri, ular merah meraung marah dengan mata merah. Cahaya dingin muncul di matanya. Bajingan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Ah, kalian semua adalah makananku. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Kembalilah, dasar cacing rendahan, beraninya kamu menyakitiku. Aku ingin kalian semua mati. Aku ingin kalian semua mati. Ah. Sosok ular merah menyala dan ia berbalik untuk mengejar. Lagi pula, hampir 30 orang berhasil melarikan diri sekaligus. Di antaranya adalah aura tujuh konstitusi utama. Meskipun orang-orang ini tidak bisa dibandingkan dengan enam garis keturunan utama, mereka masih merupakan suplemen yang bagus untuk ular merah. Bagaimana bisa ia melewatkan kesempatan ini? Lebih penting lagi, Yuxin Yan, Teng Hui dan yang lainnya juga telah tiba di belakang ular merah. Bagaimana tidak khawatir orang-orang ini juga akan melarikan diri? Kita harus tahu kalau Yuxin Yan dan Teng Hui ada di antara mereka. Garis keturunan ular yang melonjak dan garis keturunan Azure Dragon membuat ular merah tidak mungkin menyerah. Terutama keturunan Azure Dragon milik Yuxin Yan. Seberapa kayakah keturunan Azure Dragon yang telah mencapai tingkat sempurna? Bagaimana bisa ular merah melewatkan kesempatan ini? Jika dikatakan bahwa Wang Chen dan yang lainnya telah melarikan diri, ular merah masih bisa menerimanya. Namun, jika Yuxin Yan dan yang lainnya melarikan diri, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Terlebih lagi, bagaimana hal itu bisa membiarkan Yuxin Yan dan yang lainnya memprovokasi dan menyerangnya? Oleh karena itu, cacing-cacing rendahan ini harus membayar harganya dengan darah. Biarkan semuanya menjadi makanannya. Kamu pikir kamu akan pergi kemana? Ular merah berbalik dan menerkam ke arah Yuxin Yan dan yang lainnya. Sosoknya bersinar dan dia sekali lagi muncul di depan ular merah. Dia mengayunkan palu godamnya ke titik lemahnya. Saat ini, Wu diserang lagi. Dalam sekejap, Wu, Yuxin Yan dan yang lainnya menyerang dari depan dan belakang. Serangan mereka seperti gelombang pasang, menyebabkan ular merah tampak berada dalam situasi yang agak sulit. Adapun Wang Chen dan yang lainnya, mereka mengambil kesempatan ini untuk keluar dari pengepungan. 968 Gemuruh Saat ular merah hendak berbalik dan mengejar Yuxin Yan dan yang lainnya, Wu Kui dan yang lainnya tiba-tiba berhenti. Sekali lagi, palu itu dengan kejam menghantam tubuh ular merah. Meski palunya tidak langsung mengenai titik vital ular merah, namun tetap saja menghantam punggung ular merah dengan kejam. Di bawah hantaman keras itu, tubuh tegak ular merah itu terhempas ke tanah. Ah! Ia telah dilukai oleh Yuxin Yan dan yang lainnya, menyebabkan ular merah menjadi marah dan mengaum tanpa henti. Sekarang, ia diserang lagi oleh Wu Yu. Bagaimana mungkin ular merah tidak marah ketika palunya dihantamkan ke tanah? Ekor yang sangat besar itu menyerang dengan keras seperti cambuk yang panjang. Bang! Di tengah suara benturan keras, tubuh Wu Yu bergetar. Seperti bola meriam, dia dikirim terbang. Boom-boom-boom! Dengan kecepatan tinggi, Wu! Dia dikirim terbang ke arah Yuxin Yan dan yang lainnya. Dia dikirim terbang ke lantai tujuh. Kemanapun ia melewatinya, beberapa batu besar terlempar beterbangan. Dalam sekejap mata, batu-batu besar yang terlempar semuanya menjadi bubuk dan hancur berkeping-keping. Bang! Adapun seni bela diri, suara pecah terdengar dari tubuhnya. Penghalang kura-kura hitam yang selama ini melindunginya meredup dan hancur berkeping-keping, menghilang tanpa jejak. Penghalang pertahanan kura-kura hitam sebenarnya telah hancur. Betapa mengejutkannya hal itu, ekspresi Baiki dan yang lainnya berubah drastis. Puci! Dia memuntahkan setegup darah. Wu! Wajahnya sedikit pucat. Bahkan dengan bantuan perisai pelindung kura-kura hitam, perisai pelindungnya masih hancur setelah menahan tiga pukulan berat berturut-turut. Penghalang pelindung kura-kura hitam, yang dikatakan sulit dipatahkan, retak. Terluka! Bang! Tubuhnya menabrak tanah. Dia berguling beberapa kali dalam keadaan yang menyedihkan. Dia menyeka bekas darah di sudut mulutnya. Wu! Ekspresinya tidak sedap dipandang. Ayo pergi! Kita bukan tandingannya. Cepat! Seni bela diri. Dia melompat berdiri, menarik nafas dalam-dalam, dan berteriak pada Yosin Yan dan yang lainnya. Meski terluka, untungnya ia memiliki penghalang pelindung kura-kura hitam, sehingga lukanya tidak terlalu serius. Saat ini, Wu! Ekspresinya sangat serius. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya melintas dan dia melarikan diri menuju kedalaman lantai tujuh. Pergi! Mendengar tentang Wu, Baiki juga berteriak tegas. Begitu dia selesai berbicara, Baiki, Zuyi, Yosin Yan, Teng Hui, dan yang lainnya buru-buru menarik serangan mereka, berbalik, dan melarikan diri. Mereka telah meremehkan ular merah. Mustahil bagi mereka untuk melawan ular merah selama 15 menit. Dalam keadaan seperti itu, akan lebih baik jika mereka bisa bertahan 10 menit lagi. Meski begitu, masih ada jeda 1 hingga 2 menit antara 15 menit. Namun, jika Wang Chen dan yang lainnya dapat melarikan diri secepat mungkin, itu tidak akan menjadi masalah. Ah ah ah, Bajingan, menurutmu kemana kamu akan pergi? Cacing rendahan? Aku akan menghancurkanmu, aku akan memakanmu, memakanmu. Saat Yosin Yan dan yang lainnya melarikan diri kekejauhan, mereka sadar kembali. Tubuh mereka tegak dan mereka menatap tajam ke arah Yosin Yan dan yang lainnya sambil meraung dalam hiru pikuk. Astaga! Pada saat berikutnya, tubuh besar ular merah mengejar mereka dengan kelincahan yang luar biasa. Tubuhnya berputar seperti naga yang berenang saat mengejar ular merah dengan kecepatan yang sangat cepat. Meskipun Baikidan yang lainnya adalah Grandmaster Peringkat 7, kecepatan Grandmaster Peringkat 7 yang berlari dengan kecepatan penuh tidak jauh berbeda dengan kecepatan ular merah saat ini. Faktanya, mereka bahkan sedikit lebih lambat. Wuss! Angin menderu-deru saat pemandangan di sekitar mereka dengan cepat surut. Bang-bang-bang! Suara gemuruh terdengar saat level ke-7, yang merupakan tanah tandus dan tandus, saat ini sedang dilakukan pengejaran besar-besaran. Tubuh ular merah sangat lincah saat ia berlari ke depan untuk mengejar. Kemana pun ia melewatinya, semua pohon dan batu besar di tanah hancur berkeping-keping oleh tubuhnya. Tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Jarak antara ular merah dan ular merah menyempit sedikit demi sedikit. Faktanya, saat ini, Yosin Yan dan yang lainnya bahkan bisa mencium bau amis yang datang dari belakang mereka. Bau busuk ini keluar dari mulut ular merah. Bau busuk dan suaranya semakin dekat. 1000 meter, 800 meter, 600 meter. Hanya dalam 5 hingga 6 menit, jarak antara mereka dan ular merah diperpendek menjadi 200 meter. Ini tidak akan berhasil. Jika ini terus berlanjut, kita semua akan tamat. Merasakan ular merah di belakang mereka semakin dekat, Baiki berteriak pada semua orang. Mereka masih belum bisa melihat ujung pintu masuk ke lantai 8. Belum lagi fakta bahwa mereka tidak akan mampu melepaskan diri dari ular merah dalam keadaan seperti itu. Faktanya, jika mereka membunuh mereka, Wang Chen dan orang lain yang melarikan diri terlebih dahulu juga akan berada dalam bahaya besar. Situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus berlanjut. Setelah mendengar kata-kata Baiki, hati semua orang tenggelam. Mereka masih meremehkan ular merah dan belum sepenuhnya memahami situasinya. Mustahil bagi mereka untuk melepaskan diri dari ular merah dengan kecepatan mereka. Wajah semua orang sangat serius dan suram. Ada sedikit kekhawatiran dan kegugupan di wajah mereka. Perlindungan kura-kura hitam. Baiki berteriak pelan. Bela diri. Dia mengaktifkan perlindungan kura-kura hitam sekali lagi. Namun, wajahnya menjadi semakin pucat ketika dia mengaktifkan perlindungan kura-kura hitam sekali lagi. Kalian pergi dulu. Aku akan memblokir gerakan ini. Bela diri. Baiki berteriak pada semua orang. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, dia menghentikan langkahnya, berbalik, dan menerjang ke arah ular merah. Pergi. Melihat Bela diri, Baiki dan yang lainnya berbalik untuk memblokir serangan itu lagi. Ekspresi mereka berubah dan menunjukkan sedikit kekhawatiran. Bela diri. Bisakah dia memblokir Crimson Serpent? Saat ini, dia terluka. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa tidak mengagumi Marsial. Dalam keadaan seperti itu, dia masih memiliki keberanian untuk melangkah maju dengan berani. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan semua orang, juga bukan sesuatu yang berani dilakukan semua orang. Keberanian macam apa yang dia butuhkan. Keberanian macam apa yang dia butuhkan. Tekad seperti apa yang dia butuhkan. Keberanian macam apa yang dia butuhkan. Oleh karena itu, untuk sesaat, semua orang melihat ke arah Marsial. Sorot mata mereka berubah. Pada saat ini, pria yang pendiam, pendiam, dan rendah hati di hati semua orang ini memiliki citra yang sangat mulia. Cepat pergi. Zui tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak pada semua orang. Saat ini, bela diri. Bahaya apa yang dia bawa untuk membantu memblokir ular merah? Bagaimana mereka bisa mengecewakan Marsial? Niat baiknya, mereka harus memanfaatkan kesempatan ini dan melarikan diri sejauh mungkin. Adapun bela diri. Dia sudah bergegas keluar, tidak mungkin menariknya kembali meskipun mereka menginginkannya. Dalam keadaan seperti itu, semua orang hanya bisa menggunakan perlindungan kura-kura hitam. Perlindungan kura-kura hitam bisa melindunginya, jika tidak. Memikirkan hal ini, ekspresi semua orang menjadi sangat suram. Palu gempa langit. Setelah Liu Xinian dan yang lainnya melarikan diri, Wu Qinghu, yang berada di belakang, dengan raungan yang sangat keras, senjata kehidupan ilahi di tangannya bersinar terang dan berdengung. Wuss! Palu besar itu menari-nari, membawa hembusan angin. Suaranya memekakan telinga seperti deru genderang. Makhluk jahat, pergilah. Sedetik kemudian, Marsial, tiba-tiba mengerahkan kekuatannya, palu besar di tangannya menghantam ular merah yang mengejarnya. Ah ah ah, teman rendahan, pergilah. Melihat bela diri, menyerang lagi, menghalangi jalannya, ular merah menjadi marah. Meskipun garis keturunan kura-kura hitam adalah kekuatan garis keturunan yang cukup bagus, dibandingkan dengan garis keturunan naga hijau yang sempurna dan garis keturunan ular melonjak, itu bukanlah apa-apa. Ia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan garis keturunan macan putih. Setidaknya, ini masih merupakan alam rahasia macan putih. Jika ia terintegrasi dengan garis keturunan macan putih, meski tidak bisa berubah menjadi naga, itu pasti akan meningkatkan peluangnya untuk pecah. Dan garis keturunan kura-kura hitam dan garis keturunan rosevins sepertinya tidak terlalu penting bagi ular merah sekarang. Oleh karena itu, melihat Marsial, ular merah itu sangat kejam. Tubuhnya bergetar tiba-tiba, dan ekornya yang besar terayun ke arah Marsial. Tiba-tiba, ia melambai. Ledakan. Ekor yang sangat keras dan Marsial. Heavenly Quickhammers bertabrakan dengan keras. Seketika, gunung-gunung seolah-olah runtuh dan bumi retak. Seluruh bumi tampak bergetar. Gelombang udara yang tak terlihat tiba-tiba menyebar ke sekeliling, membentuk gelombang riak gelombang udara. Retak-retak-retak. Dengan satu serangan, Marsial, perisai pelindung kura-kura hitam di tubuhnya mulai retak lagi. Adapun bela diri, dia seperti meteor yang melesat melintasi langit, terbang ke depan dengan ganas. Kecepatannya sangat cepat sehingga sulit dipercaya. Dia bahkan lebih cepat dari Baiki dan yang lainnya yang melarikan diri dengan kecepatan penuh. Suara mendesing. Suara robekan ruang terdengar. Bela diri. Dalam sekejap mata, dia terbang di depan Baiki dan yang lainnya dan menabrak tanah. Bang-bang-bang. Off. Suara tabrakan yang tumpul dan suara cipratan darah sangat memekatkan telinga. Bela diri. Melihat Wuxin di depan, melihat wajahnya yang pucat, Baiki buru-buru berseru. Bela diri. Dengan blok ini, Yuxin Yan dan yang lainnya sekali lagi berada 5 hingga 600 meter dari ular merah. Namun, apa gunanya jarak sejauh itu? Di depan mereka, pintu masuknya tidak terbatas, dan mereka masih dikejar oleh ular merah. Kalian, bawa Marsial, ayo pergi, aku akan bertahan di sini, cepat. Saat semua orang panik, Yuxin Yan menggigit bibirnya, dan tatapan tegas terlihat di matanya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan tiba-tiba berteriak pada Baiki dan yang lainnya. Dalam situasi berbahaya seperti itu, Yuxin Yan justru memilih menyerah untuk melarikan diri dan tetap tinggal untuk bertahan. Dia memilih untuk membantu yang lain melarikan diri. Mendengar perkataan Yuxin Yan, Baiki dan yang lainnya bergidik hebat. Wajah mereka dipenuhi keheranan dan kesungguhan. Mereka tidak menyangka Yuxin Yan akan menonjol saat ini. Generasi muda nomor satu di keluarga Ryu, Yuxin Yan. Meski dia sangat kuat, dia benar-benar bisa bertahan melawan ular merah. Bela diri, bahkan dengan perlindungan kura-kura hitam, dia tidak bisa melakukannya. Namun, saat ini, sepertinya tidak ada jalan lain. Jika mereka tidak ingin semua orang mati di sini, sepertinya seseorang harus dikorbankan. 969 Melihat Yuxin Yan berdiri di sana, Baiki dan yang lainnya memasang tatapan rumit di mata mereka. Mereka mengatupkan gigi, berbalik dan terus berlari ke depan. Ini bukan waktunya bagi mereka untuk ragu-ragu. Jika mereka ragu-ragu, konsekuensinya bisa menjadi tanggung jawab seluruh pasukan mereka. Jika mereka ragu-ragu, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Ayo pergi. Baiki berteriak keras dan menarik Wu Ho yang terluka parah itu ke atas. Lalu, dia berlari ke depan. Tiba-tiba, hanya Yuxin Yan yang tersisa berdiri di sana dengan tenang. Aura di sekitar tubuhnya tiba-tiba melonjak dan bangkit kembali, mencapai tingkat yang tak tertandingi. Angin dan awan berubah saat auranya membubung ke langit. Rambutnya menari tertiup angin, anggun dan mempesona. Saat ini, Yuxin Yan seperti peri, berdiri dengan bangga. Wajahnya sangat acuh tak acuh. Kekuatan garis keturunannya dilepaskan. Lampu hijau iblis menyala di matanya, tapi tampak sederhana dan tanpa hiasan, penuh pesona. Ikatan naga hijau. Melihat Crimson Sovereign Snake yang hendak menerkamnya dengan kecepatan sangat cepat, Yuxin Yan membentuk segel dengan tangannya dan melontarkan tiga kata dengan acuh tak acuh. Dengan teriakan ringan, lampu hijau yang bisa dilihat dengan mata telanjang muncul. Pada saat berikutnya, itu sangat mempesona. Lampu hijau terus membesar dan memadat. Akhirnya seolah-olah memiliki zat, ia berubah menjadi tali panjang yang melayang di udara, menari tertiup angin. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, ia berputar dan meraung. Kekuatan naga hijau yang mendominasi bangkit, menyebabkan semua makhluk hidup di dunia tidak bisa tidak sujud dan memujanya. Mengikat. Saat tali hijau mencapai tingkat kekuatan yang cukup, ketika Crimson Sovereign Snake berada kurang dari 50 meter dari Yuxin Yan, Yuxin Yan tiba-tiba melambaikan tangannya. Lampu hijau menderu dan melaju ke depan. Suosh-suosh-suosh. Di bawah tarian anggun tangan Yuxin Yan, lampu hijau berkedip dan tali panjang terjalin. Dalam sekejap mata, lampu hijau tiba di depan Crimson Sovereign Snake dan mengikatnya. Pada saat ini, lampu hijau itu seperti sangkar, menjalin area terlarang, memenjarakan Crimson Sovereign Snake di dalamnya. Ah ah ah. Setelah terikat oleh lampu hijau, tubuh Crimson Sovereign Snake mulai berputar terus-menerus. Gemuruh. Tubuhnya yang panjang berguling-guling di tanah, menimbulkan kekacauan. Dalam sekejap, semua pepohonan dan batu besar dalam radius beberapa ratus hingga beberapa ribu meter hancur berkeping-keping oleh tubuh ular merah. Gemuruhnya memekakkan telinga, batuan yang hancur dan serpihan kayu beterbangan ke segala arah, dan langit serta bumi kehilangan warnanya. Ah, Bajingan, ikatan Naga Azure, saya tidak menyangka Anda benar-benar memahami teknik bela diri Naga Azure ini. Huff, tapi apa menurutmu kamu bisa menahanku seperti ini? Bermimpilah. Sambil meronta, ular merah menatap Yosin Yan dengan dingin dan berteriak keras. Pada saat berikutnya, tubuh ular merah melebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Tubuhnya, yang tingginya sudah beberapa ribu kaki, terus membesar saat ini. Dalam sekejap mata, ukurannya telah mencapai 10 ribu sang. Pada saat ini, tubuh raja ular merah bagaikan sebuah gunung besar yang melayang di kehampaan alam mistis macan putih. Tubuhnya sangat agung, menyebabkan orang lain memandangnya. Aura yang mengesankan membubung ke langit. Dibandingkan sebelumnya, aura ini jauh lebih kuat. Aura yang mengesankan ini bahkan membuat Baiki dan yang lainnya, yang berada ribuan meter jauhnya, bergidik hebat. Ya Tuhan. Ketika mereka berbalik dan melihat tubuh raja ular merah yang panjangnya 10 ribu sang, Baiki dan yang lainnya tersentak. Pada saat ini, seberapa kuatkah raja ular merah? Bisakah Yosin Yan menolaknya? Pada saat ini, Baiki dan yang lainnya terlihat sangat serius dan khawatir. Ayo pergi. Cepat masuk ke level ke-8. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Baiki berteriak ke arah kerumunan. Yosin Yan telah melakukan pengorbanan yang sangat besar. Jika mereka tidak menghargai kesempatan ini dan memasuki level ke-8, bagaimana mereka bisa menghadapi Yosin Yan? Oleh karena itu, saat ini, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah melarikan diri secepat mungkin agar Yosin Yan dapat melarikan diri secepat mungkin. Di medan perang, saat tubuh raja ular merah melebar, lampu hijau sepertinya telah mencapai batasnya. Ketika tubuh raja ular merah mencapai 10 ribu zang, lampu hijau jelas meredup secara signifikan, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Yosin Yan sedikit tersipu. Dia sedikit terengah-engah dan butiran keringat muncul di dahinya. Saat raja ular merah berjuang, pengekangan naga hijaunya sepertinya telah mencapai batasnya. Hahaha, gadis kecil, aku tidak akan terjebak olehmu seperti ini. Hahaha, keturunan naga hijau, nilai sempurna. Hahaha, sudah berapa tahun sejak aku melihat garis keturunan yang begitu murni. Hari ini, saya bisa menebusnya. Setelah mendapatkan keturunan naga hijau, saya pasti bisa berubah menjadi naga ular. Pada saat itu, ruang kosong dan alam mistik macan putih yang tak terbatas ini bisa melupakan menjebakku. Saya pasti akan segera keluar dari alam mistik dan kembali ke dunia luar. Sepotong langit ini tidak bisa lagi menghentikanku. Sebidang tanah ini tidak dapat lagi menahan saya. Saya ingin langit dan bumi tidak lagi menutup mata dan membatasi kebebasan saya. Saya ingin menjadi penguasa langit dan bumi. Hahaha, melihat lampu hijau itu hendak melepaskan diri, Raja Ular Merah tertawa keras. Meskipun semua orang telah melarikan diri, Yosin Yan tetap tinggal. Itu sudah cukup, bukan begitu. Bagi Raja Ular Merah, orang yang paling berharga di antara kelompok orang ini adalah Yosin Yan. Gadis kecil inilah yang memiliki keturunan naga hijau yang sangat kaya. Faktanya, bagi Raja Ular Merah, meskipun semua orang dijumlahkan, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yosin Yan. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan keturunan naga hijau yang murni. Setidaknya, itulah yang terjadi saat ini. Ini karena keturunan naga hijau sangatlah penting bagi Raja Ular Merah. Meskipun sangat disayangkan bahwa keturunan naga hijau, keturunan harimau putih, dan keturunan ular melonjak lainnya telah lolos, jika ia benar-benar dapat memperoleh keturunan naga hijau pada gadis kecil ini, semuanya akan sia-sia, bukan? Dalam keadaan seperti itu, Raja Ular Merah sangat bersemangat dan melompat. Darah dingin kunonya sepertinya mendidih. Tubuhnya terus membesar. Ia ingin melepaskan diri dari keturunan naga hijau dan memakan Yosin Yan. Langit dan bumi bukanlah sesuatu yang bisa kamu bebaskan. Mendengar kata-kata tak tahu malu dari Raja Ular Merah, Yosin Yan mendengus dingin. 9. Revolusi Naga Hijau Sesaat kemudian, ketika lampu hijau sepertinya tidak mampu menahannya, ekspresi Yosin Yan berubah menjadi dingin. Segel di tangannya terus terbentuk, dan tangannya tiba-tiba menari. Aura di sekelilingnya bangkit kembali, dan kekuatan naga hijau yang kuat terpancar. Pada saat ini, aura Yosin Yan membangkitkan kekuatan langit dan bumi, menyebabkan langit dan bumi redup. Aura ganas ini menyebar puluhan ribu meter dan menutupi daratan tak berbatas. Hai! Baiki dan yang lainnya, yang telah melarikan diri untuk jarak yang tidak diketahui, berhenti pada saat ini. Mereka benar-benar bisa merasakan kekuatan aura Yosin Yan. Baiki, Tenghui, Zui, dan Wuchang merasakan kekuatan aura yang tak terbatas. Mereka berempat saling memandang dengan tidak percaya. Mungkinkah dia? Bagaimana mungkin dia? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kami bukan tandingannya. Kami bahkan tidak bisa bernapas. Untuk sesaat, mereka berempat terlihat sangat getir. Meski jaraknya ribuan meter, auranya tetap membuat Baiki dan yang lainnya sangat merasakan kekuatan Yosin Yan dan teror Yosin Yan. Dari aura ini, samar-samar mereka bisa merasakan kekuatan Yosin Yan. Pada akhirnya, mereka sangat terkejut. Setelah beberapa saat, Baiki menghela nafas dan berkata sambil tersenyum pahit, Ayo pergi. Jika dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu, seharusnya tidak menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Benar. Dengan kekuatan seperti itu, jika bukan karena kita, dia pasti sudah memasuki lantai delapan. Kenapa dia harus takut dengan kejaran ular raja merah? Zui juga dipenuhi emosi. Kekuatan ular raja merah telah sangat berkurang. Dengan kekuatan Yosin Yan, memang tidak perlu takut. Melarikan diri tidak akan menjadi masalah. Wu Changhui menghela nafas lagi dan lagi. Saat ini, semua orang benar-benar yakin pada Yosin Yan. Raungan mengaum. Pada saat ini, saat aura mencapai tingkat yang tak tertandingi, di belakang Yosin Yan, Azure Dragon Ilusi melayang ke langit dan meraung. Garis keturunan Azure Dragon distimulasi secara ekstrim, dan Azure Dragon Ilusi muncul. Pergi. Sambil mendengus ringan, Yosin Yan melambaikan tangannya. Azure Dragon Ilusi tampaknya telah menerima perintah dan berubah menjadi seberkas cahaya, bergabung menjadi tali hijau panjang yang menyelimuti Crimson Monarch Snackay. Saat Azure Dragon Ilusi bergabung ke dalamnya, lampu hijau meletus. Tali hijau yang awalnya redup sekali lagi menjadi kuat. Sembilan Revolusi Naga Azure Saat Azure Dragon Suyin bergabung ke dalamnya, tali lampu hijau berubah menjadi naga hijau besar yang sangat ganas. Panjangnya ribuan kaki, tidak kalah sedikitpun dengan ular Raja Merah. Naga lampu hijau panjang itu segera berselisih dengan ular Raja Merah dan merobeknya. Naga dan ular bersaing untuk mendapatkan supremasi, mengejutkan semua orang. Azure Dragon berputar, dan tubuh seperti gunung Crimson Monarch Snackay akhirnya bergetar pada saat ini. Ah ah ah. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Jiwa Azure Dragon, kamu benar-benar memadatkan jiwa Azure Dragon. Bagaimana ini mungkin? Kamu masih begitu muda. Ah 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 ah. Pada saat ini, setelah kemunculan Azure Dragon, Crimson Monarch Snackay menunjukkan ekspresi terkejut dan ngeri, sambil berteriak dengan keras. Raungannya mengguncang langit dan bumi. Jiwa Azure Dragon. Ini adalah jejak jiwa sejati Azure Dragon yang terkondensasi ketika kemurnian garis keturunan melampaui tingkat sempurna, kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan, bakat luar biasa, dan pemahaman tentang misteri Azure Dragon. Ini adalah jiwa Azure Dragon. Bagaimana mungkin ular raja merah tidak merasa ngeri saat ini? Hah? 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 Dan setelah menyelesaikan semua ini, Yosin Yan mengungkapkan sedikit kelelahan saat ini. Dia terengah-engah untuk beberapa saat. Dia merasa esensi sejatinya akan habis. Menyeka keringat, sudut mulutnya melengkung untuk memperlihatkan sedikit senyuman dingin. Sesaat kemudian, sosoknya berbalik dan sedikit bergerak ke kejauhan. Swosh! Swosh! Suara yang menusuk udara terdengar, dan Yosin Yan berubah menjadi aliran cahaya, menghilang dari tempat aslinya. Sembilan revolusi naga Azure, yang digabungkan dengan jiwa naga Azure, dapat bertahan selama jangka waktu tertentu, cukup baginya untuk melarikan diri. Justru karena kartu truf itulah Yosin Yan tidak ragu untuk tetap tinggal untuk melawan ular raja merah. 970 Ah ah ah! Bajingan, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Melihat sosok Yosin Yan berbalik dan menuju ke kejauhan, sebenarnya berencana untuk melarikan diri, Raja Ular Merah menjadi cemas. Jika orang-orang lainnya melarikan diri dan memperoleh garis keturunan Azure Dragon milik Yosin Yan, maka ia akan menerimanya. Tapi sekarang, jika Yosin Yan juga lolos, bukankah kerugiannya besar? Ini benar-benar usaha yang sia-sia. Memikirkan hal ini, betapa cemasnya. Tubuhnya terpelintir dan tubuh seribu zang mendatangkan malapetaka. Menyapu ke segala arah dalam upaya untuk membebaskan diri. Raja Ular Merah mengaum tanpa henti. Gemuruh. Serangkaian suara gemuruh terdengar, tubuh seribu zang Raja Ular Merah mengamuk di tanah, berguling dan meronta. Dalam sekejap, bisa dikatakan langit runtuh dan bumi terbelah. Seluruh tanah berguncang. Di bawah pemboman Raja Ular Merah, retakan mulai muncul di tanah besar, menyebar ke segala arah. Pohon dan batu besar yang tak terhitung jumlahnya hancur dan beterbangan. Langit seakan runtuh, bumi seakan runtuh. Aho-ao. Azure Dragon yang melingkari tubuh Raja Ular Merah mengaum tanpa henti. Namun di bawah perjuangan Raja Ular Merah, warna naga Azure menjadi semakin redup, perlahan-lahan berubah menjadi transparan. Bang. Akhirnya, di bawah perjuangan tanpa akhir, Azure Dragon runtuh, berubah menjadi titik cahaya, kembali ke energi dan menghilang tanpa jejak. Bajingan. Melepaskan diri dari ikatan Azure Dragon, Raja Ular Merah meraung lagi dan lagi, tubuhnya yang seribu zang langsung menyusut menjadi seratus zang, mengejar ke depan dengan kecepatan ekstrim. Hu-hu-hu. Angin kencang menyapu, pengejaran besar-besaran dimulai lagi. Tapi saat ini, Yosin Yan sudah terbang lebih dari 10 ribu meter jauhnya. Meski Raja Ular Merah mengejar sekuat tenaga, ia tetap tidak bisa melihat sosok Yosin Yan. Puci. Saat Raja Ular Merah melepaskan diri dari ikatannya dan mengejarnya, Yosin Yan, yang terbang entah seberapa jauh, mengeluarkan seteguk darah, kulitnya tiba-tiba menjadi agak pucat. Jiwa naga sejati hancur, dia menderita dampak yang tidak kecil. Lampu hijau menyala dan memasuki tubuhnya. Meski jiwa naga sejati bisa pulih, Yosin Yan masih mengalami pukulan telak kali ini. Dia terhuyung sedikit dan buru-buru lari lagi. Bahkan dengan kekuatan Yosin Yan saat ini, masih sulit baginya untuk menahan kegilaan Ular Merah. Pintu masuknya tepat di depan. Pintu masuk ke lantai delapan terlihat samar-samar. Ekspresi Yosin Yan sedikit rileks. Hu hu hu. Di belakang mereka, angin dan awan berputar saat aliran energi mengejar mereka dengan cepat. Sekali lagi, ekspresi Yosin Yan berubah serius. Mereka mengejarnya lagi. Ular Merah mengejar mereka lagi. Jarak kedua pihak hanya 2 hingga 3 kilometer. Pada saat ini, Ular Merah pasti menggunakan semacam teknik rahasia dan membayar harga cederanya untuk menunjukkan kecepatan yang mengerikan. Angin dan awan berputar dan kilat menyambar. Ular Merah dengan cepat menutup jarak antara Ular itu dan Yosin Yan. Gadis kecil, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Kembalilah ke sini. Melihat Yosin Yan hendak mencapai pintu masuk ke lantai delapan, Ular Merah membuka mulutnya lebar-lebar dan meraung keras. Ia menghirup udara. Seketika, hembusan angin kencang menyapu mulutnya yang tak berdasar. Di depan, sosok Yosin Yan berhenti dan dia hampir tersedot. Huff, jangan pikirkan itu. Namun, orang seperti apa Yosin Yan itu? Dengan kekuatannya saat ini, meskipun dia bukan tandingan Ular Merah, bisakah dia membiarkan Ular Merah melakukan apa yang diinginkannya? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, setelah sosok Yosin Yan berhenti sejenak, dia mendengus dingin dan seluruh tubuhnya bersinar dengan lampu hijau. Tiga ribu helai rambut hijau menari dengan liar dan aura naga hijau menutupi seluruh tubuhnya. Dia mengerahkan kekuatan di kakinya dan seluruh tubuhnya seperti anak panah yang lepas dari busurnya saat dia bergerak maju sekena. Sekali lagi, energi naga hijau memblokir kekuatan hisap Ular Merah. Yosin Yan tidak akan membiarkan Ular Merah mengambil jalannya sendiri. Ah ah ah! Bajingan, kamu tidak bisa pergi. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Melihat Yosin Yan tidak terpengaruh oleh kekuatan hisapnya, Ular Merah menjadi sangat cemas. Ia meraung keras dan membalikkan tubuhnya. Tubuhnya yang panjangnya seratus kaki tiba-tiba tersapu seperti cambuk panjang, berusaha menghalangi jalan keluar Yosin Yan. Batalkan langkah. Merasa Ular Merah menjadi gila di belakangnya, ekspresi Yosin Yan berubah serius. Dengan teriakan lembut, dia menggunakan void steps untuk bertarung. Swash! Swash! Dengan beberapa langkah berturut-turut, seolah-olah dia telah menyusutkan tanah menjadi satu inci saat dia tiba-tiba tersapu beberapa ratus meter. Astaga! Saat berikutnya, sosoknya melintas dan dia berlari ke pintu masuk lantai delapan. Mungkinkah Yosin Yan tidak bisa melarikan diri dari jarak dekat seratus meter? Jelas sekali itu tidak mungkin. Oleh karena itu, Ular Merah ditakdirkan untuk tidak dapat menghalangi pelarian Yosin Yan. Gemuruh! Saat Yosin Yan berlari ke pintu masuk, ekor besar Ular Merah itu menghantam tanah dengan keras. Tanah berguncang dan kerikil beterbangan kemana-mana. Retak-retak-retak-retak! Serangkaian suara retakan yang tajam terdengar saat retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke seluruh tanah. Gemuruh! Tanah mulai runtuh dan energi di udara langsung mengamuk. Ah ah ah! Bajingan! Bajingan! Aku akan menghancurkan kalian semua! Aku akan menghancurkan kalian semua! Saat Yosin Yan berlari ke lantai delapan, mata Ular Merah menjadi merah. Ia meraung dengan ganas saat tubuhnya berguling dan menimbulkan kekacauan. Dalam sekejap mata, tanah di pintu masuk lantai delapan hancur total. Semuanya hancur. Ular Merah itu melesat dan berlari menuju lantai delapan. Gemuruh! Itu menghantam pintu masuk dengan keras. Namun, seolah-olah ada energi tak terlihat dan agung yang menghalangi pergerakannya, menghalanginya memasuki pintu masuk. Gemuruh! Merasa marah, Ular Merah menghantam pintu masuk lagi dan lagi, menyebabkan seluruh lantai tujuh berguncang dan bahkan seluruh lantai delapan berguncang. Seolah-olah seluruh wilayah mistik keluarga Baj akan runtuh dan suara gemuruh tak henti-hentinya. Namun, semua ini tidak mampu menghentikan Ular Merah memasuki lantai delapan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Ular Merah akhirnya berhenti membanting pintu masuk. Ia kelelahan dan wajahnya dipenuhi kebencian dan kengganan saat ia berhenti di pintu masuk, terengah-engah. Dengan goyangan tubuhnya, tubuhnya yang panjangnya seratus kaki menghilang dan berubah menjadi seorang pria parubaya berusia tiga puluhan atau empat puluhan. Wajahnya muram dan matanya sedingin es. Dia melihat ke pintu masuk lantai delapan. Harimau putih sial, mengapa Anda memenjarakan saya selama ribuan tahun? Aku harus bergegas keluar dan ketika saatnya tiba, aku pasti akan memusnahkan seluruh keluarga Baj untuk melampiaskan kebencianku. Anda tidak bisa menghentikan saya. Bahkan kehampaan pun tidak bisa menghentikanku, apalagi wilayah mistik milikmu ini. Suatu hari, saya akan bergegas keluar. Segera, segera, tunggu saja, macan putih, aku pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu. Pria itu memandang ke langit dengan ekspresi dingin dan meraung keras. Dia adalah ular merah. Dengan kemampuannya, tidak aneh sama sekali jika dia berubah menjadi manusia. Kekuatannya yang kuat sudah cukup baginya untuk berubah. Hanya saja, untuk menampilkan kekuatan penuhnya, dia telah kembali ke bentuk aslinya. Bagaimanapun, setelah berubah menjadi manusia, kekuatannya akan sangat berkurang. Bagi dia yang sudah kehilangan banyak kekuatannya, dia tidak akan buru-buru berubah menjadi manusia. Hahaha, seniman bela diri suci, kekuatan seniman bela diri suci masih belum cukup. Brengsek, kekosongan sialan ini telah memenjarakanku selama ribuan tahun dan benar-benar menyebabkan kekuatanku turun drastis. Macan putih, aku belum selesai denganmu. Setelah bertransformasi menjadi manusia, pria tampan yang diubah oleh ular merah itu berdiri di tempat yang sama dan terengah-engah beberapa saat. Kemudian, dia melihat ke langit dengan ekspresi jelek dan meraung keras. Garis keturunan naga hijau, garis keturunan ular melonjak, garis keturunan macan putih, garis keturunan rosevins, garis keturunan kura-kura hitam, garis keturunan bela diri suci. Brengsek, keenam garis keturunan sebenarnya telah lolos. Ekspresi pria itu tidak yakin dan dia mengumpat dengan keras. Huff, masalah ini belum selesai. Apa menurutmu kamu bisa kabur begitu saja? Tidak mungkin, itu sangat tidak mungkin. Aku akan menunggumu di depan. Saya harap anda tidak mengecewakan saya, hahaha. Enam garis keturunan, saya akan mendapatkan anda semua. Saya pasti akan melakukannya. Aku akan menggunakan kekuatanmu untuk menerobos belenggu kehampaan. Keluar dari alam rahasia macan putih. Saya ingin dunia ini tidak dapat menghentikan saya lagi. Hahaha. Saat berikutnya, pria itu sepertinya memikirkan sesuatu dan tertawa sinis. Lalu, cahaya merah melintas di matanya. Sosoknya melintas dan berubah menjadi embusan angin, menghilang di tempat. Seolah-olah dia tidak pernah muncul. Seolah-olah dia tidak ada di dunia ini. Angin sejuk bertiup, hanya menyisakan ruang kosong dan lapangan yang berantakan. Tempat yang tidak sedap dipandang ini sepertinya menceritakan kisah pelecehan yang dilakukan oleh ular merah. Sebuah labirin. Di depannya, jalan itu berkelok-kelok. Seluruh tingkat kedelapan dari alam rahasia macan putih adalah labirin tanpa batas. Hahaha. Dia sedikit terengah-engah. Dia tidak tahu sudah berapa lama dia berjalan di labirin, tapi dia tidak bisa lagi membedakan antara utara, selatan, timur, dan barat. Pada saat ini, di jalan kecil ini, ekspresi Wang Chen sangat serius. Dia satu-satunya yang tersisa. Di labirin besar ini, Wang Chen telah mengalami lima hingga enam pertempuran. Saat ini, seluruh tubuhnya kelelahan, dan dia terengah-engah. Pertarungan berturut-turut telah menyebabkan Wang Chen kehilangan banyak energi inti sejati. Saat ini, dia sangat kelelahan. Dia melarikan diri sampai ke tingkat kedelapan. Ketika dia memasuki tingkat kedelapan, selusin pintu masuk langsung muncul di depan matanya. Pada akhirnya, semua orang berpisah. Wang Chen memasuki salah satu pintu masuk dan terus berjalan. Hingga saat ini, dia masih belum bisa melihat akhirnya. Ini adalah labirin yang sangat besar, dan sepertinya tidak ada habisnya. Wang Chen terus berputar-putar, tapi dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Di jalan yang berkelok-kelok ini, ada binatang yang sangat kuat. Di antara enam atau tujuh binatang yang dibunuh Wang Chen, yang terlemah memiliki kekuatan seniman bela diri Royal Realm peringkat sembilan. Lima atau enam binatang yang tersisa memiliki kekuatan seniman bela diri alam kerajaan sempurna, leluhur agung peringkat pertama, atau bahkan leluhur agung peringkat kedua. Berapa banyak bahaya yang harus dilalui Wang Chen sebelum dia membunuh semua binatang buas ini? Namun, berapa banyak lagi bahaya yang ada? Wang Chen tidak tahu. Di mana pintu keluar di depannya? Dia mengerutkan kening dan berhenti di tempat. Dia tidak bergerak maju dengan sembarangan. Pasalnya, ini ketiga kalinya dia datang ke tempat ini. Terima kasih telah menonton!